Spirit Vessel Season 34, Pembawa Bendera Feng Feiyun berjalan di depan sementara Susue mengikuti di belakang. Mereka sudah meninggalkan ruang khusus itu. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Feng Feiyun, kemana kamu membawaku? Susue mau tidak mau bertanya. Feng Feiyun tidak menjawab dan terus berjalan maju. Suara mendesing. Tubuh Susue bergerak dan muncul di depan Feng Feiyun. Pedangnya terhunus dengan kilatan dingin saat diarahkan ke tenggorokan Feng Feiyun dengan kilatan dingin di matanya. Setelah meninggalkan bangsal Yin Gou, satu kaki Feng Feiyun melewati ambang pintu. Feng Feiyun bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat pedangnya dan dengan acu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Susue sedikit terkejut sebelum meninggikan suaranya, kamu menangkapku dan sekarang kamu melepaskanku. Apa yang kamu rencanakan? Aku tidak merencanakan apapun. Jangan halangi jalanku dan pergilah kemanapun kau ingin pergi. Tubuh Feng Feiyun melintas dan muncul tepat di belakangnya menuju jalan. Kamu, Feng Feiyun, jangan pernah berpikir untuk membiarkanku pergi jika kamu tidak menjelaskan semuanya. Alis susue ramping, hidungnya lurus, dan dagunya sangat mancung. Ciri-cirinya yang seperti batu giyok sangat berbeda. Dia mengenakan gaun hitam yang ketat membungkus lekuk tubuhnya. Bahkan payudaranya yang montok dikencangkan oleh kain sutra dan ditekan ke bawah, hanya sedikit naik. Dia tinggi dan kakinya terlalu panjang saat dia mengikuti di belakang Feng Feiyun. Di matanya, Feng Feiyun sangat licik. Bahkan Luli Wei, yang terkenal dengan kecerdasannya, menderita di tangannya. Membiarkannya pergi saat ini membuatnya merasa sedikit aneh. Dia merasa bahwa Feng Feiyun sedang berkomplot melawannya. Feng Feiyun berhenti dan berbalik untuk tersenyum, kamu cukup berani untuk mengikutiku. Apakah kamu lupa siapa aku? Huff, Feng Feiyun, apakah kamu pikir aku Luli Wei atau Bai Ruxue? Jika kamu berani datang dalam jarak tiga langkah dariku, bahkan jika aku bukan lawanmu, aku masih bisa menjatuhkanmu bersamaku. Kata-kata susue membawa aura dingin yang meninggalkan lapisan es di tanah. Feng Feiyun tersenyum dan mengambil dua langkah ke arahnya. Suara mendesing. Sinar pedang terbang ke arah Feng Feiyun dan memotong sehelai rambut Feng Feiyun. Pedang susue memang menakutkan. Tidak ada gerakan mewah, hanya kecepatan dan kekejaman. Feiyun berhenti dan tersenyum, Suyun memintaku untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu puas sekarang? Bisakah kita melanjutkan perjalanan? Feng Feiyun, kamu bisa menipu Luli Wei, tapi bisakah kamu menipuku? Siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang hubunganmu dengan Hongyan? Suyun ingin membunuhnya? Apakah kalian berdua teman atau musuh? Susue menyingkirkan pedangnya dan memegangnya di tangannya. Om, kau benar-benar tidak percaya padaku? Feng Feiyun bertanya. Susue dengan dingin berkata, Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan. Feiyun terus maju sementara Suyun mengikuti di belakangnya, menjaga jarak tiga langkah. Manajer lingkungan Yin Go, Dongfang Yiye, mengejarnya dan berteriak, Feng mulia muda, Feng mulia muda, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Karakter misterius dari klan Yin Go ini memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia dengan tenang berjalan ke depan untuk menyapa Likiye. Feng Feiyun berhenti dan berbalik, Manajer Dongfang, apa yang membawamu ke sini? Yiye tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saja saya memiliki pertanyaan di benak saya, jadi saya ingin meminta jawaban Yang Nobel Feng. Manajer Dongfang juga punya pertanyaan. Feng Feiyun tersenyum. Yiye bertanya, Yang Nobel Feng, apa rencanamu untuk masa depan? Susue berdiri di kejauhan dengan pedang di lengannya. Dia melirik mereka berdua dengan jijik sebelum memalingkan muka. Menanyakan keberadaan orang lain bukanlah hal yang sopan untuk dilakukan, tetapi ketika itu keluar dari mulut Dongfang Yiye, itu sangat normal dan tidak pantas sama sekali. Feng Feiyun merenung sebentar sebelum bertanya, Manajer Dongfang, apa maksudmu? Yiye menyipitkan matanya dan tersenyum, ini bukan tempat untuk berbicara, ikut aku. Apa yang rubah tua ini coba lakukan? Feng Feiyun dengan penasaran mengikuti Yiye ke restoran Giyok terbaik di seluruh radians. Ini juga milik bangsal Yin Go. Feng Feiyun pernah ke sini sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan tempat ini. Dunia akan berubah dalam lima tahun dengan meningkatnya pahlawan. Bangsawan muda Feng, apakah kamu tidak punya rencana untuk masa depanmu? Yiye sangat akrab dengan tempat itu dan membawa Feng Feiyun ke kamar pribadi. Dua pelayan berpakaian putih membawa kompor dan sebotol anggur dari tanah liat dan meletakkannya di tengah ruangan. Tungkunya terbuat dari tanah liat kuning, dan bucinya juga terbuat dari tanah liat kuning. Namun, anggur di dalam toples telah disimpan selama lebih dari enam ratus tahun. Karena berlalunya waktu, guci anggur asli telah menguap, hanya menyisakan setengah guci kecil. Kedua pelayan muda dan cantik itu mengipasi api untuk merebus anggur. Api yang digunakan untuk merebus anggur terbuat dari bahan yang paling biasa. Manajer Dongfang, apakah Anda di sini untuk mengundang saya minum? Anggur ini cukup harum. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan mencium aroma manis. Itu agak seperti madu, tapi ada juga sedikit anggur. Iye tersenyum padanya dan berkata, ini memang anggur yang enak. Kamu hanya bisa membelinya dari lingkungan Yin Go, jadi aku membawanya ke sini. Yang Nobel Feng adalah jenius sejarah agung dengan masa depan tanpa batas. Anda pasti akan melambung ke langit dalam waktu lima tahun. Jangan bilang kamu tidak punya rencana untuk masa depanmu. Feng Feiyun melihat ke bawah dari jendela dan melihat seorang gadis berbaju hitam berdiri di tengah jalan dengan pedang di tangannya. Dia menjaga pintu masuk aula batu giyok. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya bertemu dengan mata Feng Feiyun. Kemudian, dia mendengus dan membuang muka. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jadi ternyata manajer Dongfang juga pecinta wine. Kamu pasti sudah mengumpulkan banyak wine yang enak. Ekspresi Iye tidak berubah saat dia tersenyum, tentu saja aku punya banyak anggur yang enak. Jika bangsawan muda Feng suatu hari pergi ke Danau Naga, kamu akan tahu apa artinya, anggur yang baik seluas samudera. Pagoda Wansiang terlalu netral dan bukan tempat bagi karakter ambisius untuk tinggal lama. Begitu kekacauan tiba, pagoda akan menjadi cangkang kosong. Jika Anda tidak dapat merencanakan retret Anda sebelumnya, maka semua pahlawan di dunia akan dirugikan. Feng Feiyun menatap api menari di dalam ruangan dan masih tidak menjawab pertanyaan Iye, posisi manajer Dongfang di klan Yin Go pasti cukup tinggi, kan? Iye membelai janggutnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, hanya seorang pesuruh. Manajer Dongfang sangat berpengetahuan, bagaimana mungkin dia hanya seorang pesuruh. Feng Feiyun bertanya. Iye tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir beberapa kali sebelum berbicara, keberanian dan kebijaksanaan Yang Noble Feng di atas segalanya. Mungkinkah Anda tidak dapat melihat situasi saat ini dengan jelas? Yang Noble Feng, kamu harus menjawab pertanyaan ini apapun yang terjadi. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, baiklah. Karena manajer Dongfang telah menjelaskannya, maka saya tidak akan bertele-tele. Meskipun pagoda Wansiang adalah tanah suci nomor satu di dunia, ia mengumpulkan para jenius dari seluruh dunia. Begitu dunia jatuh ke dalam kekacauan, keseimbangan dunia kultifasi akan rusak. Semua jenius ini akan meninggalkan pagoda dan kembali ke klan, sekte, dan negara mereka sendiri. Apa yang disebut tanah suci nomor satu akan menjadi cangkang kosong dalam sekejap. Iye menganggupkan kepalanya. Feng Feiyun melanjutkan, pertempuran antara pagoda dan sekolah sesat sebenarnya adalah pertempuran antara banyak kekuatan. Lagipula, sudah lama sejak sekte abadi teratas melakukan pertempuran nyata, jadi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Hanya melalui pertempuran ini mereka dapat mengetahui kekuatan sebenarnya pihak lain untuk mempersiapkan kekacauan yang akan datang. Iye mengangguk setuju dan berkata, Tuan Menara Pagoda sebenarnya memiliki suara di pagoda. Adapun kekuatan teratas, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk berbicara. Pertempuran antara pagoda dan sekolah sesat memang diam-diam disetujui oleh para penguasa kekuatan ini. Tidak lebih dari lima orang di generasi muda yang bisa melihat ini. Feng Feiyun berkata, Jika demikian, maka tidak lama kemudian, akan ada pertempuran yang lebih sengit. Bahkan mungkin generasi yang lebih tua akan mengambil tindakan. Iye merenung sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Feng Feiyun juga tertawa. Saat ini, kedua pelayan sudah menyeduh anggur dan menaruhnya di dua cangkir tanah liat. Mereka ditempatkan di atas nampan berwarna giyok dan di bawah. Mereka berdua mendentingkan cangkir mereka dan mengobrol dengan gembira. Setelah Iye menghabiskan cangkirnya, ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, Yang Nobel Feng, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Feng Feiyun meletakkan cangkirnya dan tersenyum, Apa yang saya katakan? Apa yang kamu rencanakan setelah memunjungi kembali daftar pagoda? Iye takut Feng Feiyun akan terus bertele-tele, jadi dia langsung ke intinya, meskipun Raja Ilahi sangat dihormati dan memiliki status tinggi di dinasti Jin, dia tidak melakukan apapun di pengadilan. Selama beberapa ratus tahun, banyak pembantu kepercayaannya telah pergi, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan di bawah kendalinya. Feng Feiyun sengaja menghindari pertanyaan ini, tapi Iye memaksanya hari ini. Dia tidak bisa menghindarinya lagi, jadi dia dengan jujur berkata, saya tidak pernah berpikir untuk mewarisi gelar kerajaan, saya hanya ingin mengejar Dao yang abadi. Iye menggelengkan kepalanya, masa-masa agung tidak dapat dibalik. Seseorang seperti setetes air di sungai yang mengamuk. Bahkan jika Anda tidak mengalir ke depan, Anda masih akan didorong ke depan oleh air lain. Untuk bergegas maju. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan bertanya, muda Feng mulia, menurut pendapatmu, di dunia yang megah ini, mengenai dinasti Jin, siapa yang dapat dianggap sebagai pembawa bendera? Mata Feng Feiyun bergeser saat dia tersenyum, dinasti Jin telah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Klan kerajaan telah menghasilkan banyak orang jenius dengan akumulasi mendalam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jadi mereka harus dianggap sebagai pembawa bendera. Keluarga panjang kekaisaran memang keluarga yang bangga. Hampir setiap generasi, jenius sejarah agung akan muncul. Fondasi mereka memang menakutkan. Mereka bisa dianggap sebagai pembawa bendera, tapi mereka bukan pembawa bendera terhebat, kata Dong Fang Yiye dengan sebuah senyuman. Feng Feiyun sedikit terkejut. Keduanya sedang minum anggur dan mendiskusikan dunia. Banyak dari kata-kata mereka yang memalukan dan keji. Namun, Dong Fang Yiye sudah menyiapkan formasi roh di ruang pribadi. Jadi, tidak ada satu katapun dari percakapan mereka yang bisa bocor. Bab 332 Meskipun klan panjang kerajaan sangat kuat dan dapat menguasai dunia dengan delapan penguasa prefektur dan delapan belas markuise, semuanya adalah drogan di antara manusia. Klan Kaisar Naga pasti harus menanggung serangan semua pahlawan di dunia. Meski mereka tampak kuat dan makmur, bahaya yang mereka hadapi juga paling besar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terbalik. Dong Fang Yiye berbicara terus terang dengan jaminan. Tidak ada tabu dalam kata-katanya. Pelayan itu membawa nampan batu giok dengan dua cangkir anggur lumpur yang mengepul dan meletakkannya di depan keduanya. Mereka bertindak seolah-olah mereka tuli dan bisu. Mereka tidak berbicara dan juga tidak bisa mendengar mereka. Feng Feiyun berkata, sekolah sesat itu kuat dan kuat. Generasi muda mereka mampu menekan para pahlawan pagoda. Setelah akumulasi seribu tahun, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan mereka telah tumbuh. Mereka juga harus menjadi pemain catur, kanan. Belum tentu, belum tentu. Dong Fang Yiye sangat bangga saat dia menunjuk ke pegunungan dan berkata, sekte sesat dibagi menjadi satu aula, dua gunung, dan tiga wilayah. Satu aula secara alami merujuk ke Dark Asura Hall, dua gunung merujuk ke Gunung Potala dan Pegunungan Yin Yang, dan tiga wilayah merujuk pada alam Neterward, alam gelap, dan alam tak bernyawa. Mashab sesat yang Anda bicarakan hanyalah Kuil Senluo. Sebelum terpecah, itu memang sekolah sesat nomor satu di dunia ini, yang mampu menekan Gunung Potala dan Gunung Yin Yang. Tapi 2000 tahun yang lalu, tuannya, Sang Beken King, menghilang secara misterius. Hanya dalam kurun waktu singkat 200 tahun, Kuil Senluo menderita perselisihan internal sebanyak 13 kali. Setiap kali, darah mengalir seperti sungai. Itu adalah pukulan besar ke intinya, sehingga akhirnya terbagi menjadi 10 aula yang berbeda. Saat ini, Kuil Senluo saja tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Potala dan Batas Yin Yang, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tiga alam. Yiye menyelesaikan cangkirnya dan melanjutkan, namun, setelah lebih dari seribu tahun istirahat, vitalitas mereka pasti telah pulih sedikit. Jika karakter lain seperti Beken King muncul dan menyatukan mereka, maka mereka akan menjadi catur yang cukup kuat. Pemain Sekolah Sesat sebenarnya serumit ini. Kuil Senluo dulunya adalah sekolah sesat nomor satu di dunia dan hampir menyatukan seluruh jalur sesat. 12 teknik sesatnya terkenal di seluruh dunia. Tidak aneh baginya untuk dikirim ke Kuil Senluo. 2000 tahun yang lalu, prestise Permaisuri mengguncang dunia dan semua pahlawan menundukkan kepala mereka. Hanya Raja Beken yang bisa bersaing dengannya. Namun, Raja Beken lahir 100 tahun lebih lambat dari Permaisuri. Jika keduanya lahir di era yang sama, mereka akan menjadi musuh. Karakter seperti Beken King sulit didapat. Feng Feiyun telah membaca tentang Beken King dalam sebuah buku kuno. 80 tahun setelah kematian Permaisuri, Beken King juga menghilang secara misterius. Raja Suci yang sesat hanya meninggalkan legenda tak terkalahkan. Lalu bisakah Gunung Potala dan Pegunungan Dunia Kembar Yin yang dianggap sebagai pemain catur terkemuka? Feng Feiyun bertanya. Dongfang Yiye menggelengkan kepalanya, Gunung Potala memiliki istana akhir takdir puncak, senyuman kecantikan, dan pekarangan budak akhir dunia di bawah panjinya. Kekuatan mereka cukup menakutkan, tetapi yang dari Gunung Potala memiliki hubungan yang hebat dengan klan panjang kekaisaran. Bahkan jika sekelompok naga melahap langit, saya khawatir Gunung Potala tidak menginginkan sepotong kue. Adapun Gunung Alam Kembar Yin Yang, itu adalah pintu masuk ke dunia yin dan dunia yang. Semua tiga aneh dan tiga kejahatan dari dunia yin yang memasuki dunia kultifasi berada di bawah kendali Gunung Alam Kembar Yin Yang. Jika dunia yin yang tidak dalam kekacauan, Gunung Alam Kembar Yin Yang tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Feng Feiyun merasa Dongfang Yiye ini tidak sederhana sama sekali. Dia tahu sedikit tentang segalanya di dunia ini. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan. Akan aneh jika dia hanya seorang pesuru untuk klan Yin Go. Sebagai salah satu dari empat klan besar di dunia ini, klan Beiming adalah pemimpin klan kultifasi. Pengaruh mereka ada di mana-mana di pengadilan dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. 30 persen pasukan di tentara bela diri berada di bawah panji mereka. Bisakah ini dianggap sebagai pemain catur? Feng Feiyun bertanya. Dongfang Yiye merenung sejenak sebelum dengan tegas menjawab, Iya. Namun, kekuatan klan Beiming terkonsentrasi di pengadilan, jadi mereka sangat lemah di dunia kultifasi. Ketergantungan mereka pada dinasti Jin terlalu kuat. Namun, di pengadilan, dapatkah klan Beiming dibandingkan dengan klan panjang kekaisaran? Feng Feiyun mengangkat cangkirnya dan tersenyum, lalu menurutmu siapa pemain catur yang sebenarnya di dunia ini? Iya tersenyum, muda Nobel Feng, kamu belum meninggalkan prefektur Grand Salteran, kan? Feng Feiyun mengangguk. Prefektur Grand Salteran adalah salah satu dari delapan prefektur besar dinasti Jin, tetapi terletak di sudut terpencil. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Central Royal atau Air Child, yang merupakan tanah subur di dataran tengah. Hanya area saja yang beberapa kali lebih kecil, dan urat roh jauh lebih lemah. Tunggu sampai suatu hari, ketika Anda meninggalkan prefektur Grand Salteran, maka Anda akan tahu dunia macam apa ini. Iya melanjutkan, menurut pendapat saya, satu-satunya yang dapat dianggap sebagai pembawa bendera adalah klan panjang kekaisaran, Gunung Nalan, Kuil Senluo, Gua Mayat Kuno di Perbatasan Utara, Klan Yin Go, Klan Beiming, Klan Si Yue, dan Klan Sekte Abadi Kuno Anak Bumi. Tiga alam sesat juga dapat dianggap sebagai pembawa bendera. Ada lebih dari sepuluh kekuatan yang lebih lemah, tetapi mereka masih memiliki kekuatan untuk bersaing demi dunia. Iya tidak akan mencantumkannya. Kompleksitas dunia kultivasi jauh melebihi imajinasi Feng Feiyun. Dinasti Jin memancarkan perasaan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Iya hanya mencantumkan kekuatan yang mengembara di dunia fana. Ada beberapa kekuatan yang telah melampaui alam fana dan hanya mengejar dao abadi, mengabaikan urusan duniawi. Jika dunia dalam kekacauan, maka mungkin keturunan akan keluar. Feng Feiyun tersenyum dan bertanya, lalu menurutmu siapa pemain catur terbesar? Dong Fang Yiye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengatakan kata-kata ini untuk saat ini. Begitu dunia benar-benar berubah, kita secara alami akan dapat melihat hasilnya. Kerubah tua ini selalu berbicara dengan semangat dan kepastian, tetapi ketika sampai pada saat kritis, dia akan mulai pura-pura bodoh. Muda Feng Mulia, Anda adalah drogan di antara manusia, pahlawan besar dalam sejarah. Apa pendapat Anda tentang klan Yin Gou saya? Yiye bertele-tele beberapa kali sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Ini adalah alasan utama mengapa dia mengundang Feng Feiyun untuk minum. Ini bagus. Klan Yin Gou sekaya sebuah negara, ini memang sangat bagus. Feng Feiyun juga pura-pura bodoh. Yiye mengerutkan kening dan berbisik, jika bangsawan muda Feng sengaja menghindari pertanyaan ini, maka anggap saja aku tidak pernah bertanya. Namun, ibu kota adalah tempat yang baik, tanah suci yang sebenarnya untuk berkultivasi. Jika bangsawan muda Feng pergi ke ibu kota, Anda harus mengunjungi Danau Naga. Feng Feiyun secara alami mengangguk setuju. Mulut Yiye berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Berderak. Yiye menutup pintu di belakangnya dan pergi. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia minum seteguk anggur dari cangkirnya dan bergumam, apa hubungannya urusan dunia denganku. Dinasti Jin hanyalah sudut dunia ini. Yiye cukup kecewa. Dia merasa bahwa visi Feng Feiyun tidak cukup tinggi dan tidak bisa melihat masa depan yang cerah. Namun, bagaimana dia bisa memahami masa depan yang gemilang di hati Feng Feiyun? Feng Feiyun tinggal di restoran ini dan menghabiskan satu malam menyempurnakan tiga rumput roh lagi untuk membuka 30 meridian lagi. Saat ini, dia memiliki total 186 meridian. Dari sembilan rumput roh yang dia peroleh dari lingkungan Yin Go, dia telah memurnikan tiga di antaranya, jadi tersisa enam. Dia hanya membutuhkan dua hari lagi untuk membuka 60 meridian lagi. Pada saat itu, kultivasinya akan meningkat dengan selisih yang besar. Malam berlalu dan kabut pagi memenuhi udara. Setelah menyingkirkan enam rumput roh yang tersisa, Feng Feiyun meninggalkan restoran. Saat dia melangkah keluar dari pintu, dia melihat gadis berbaju hitam berdiri di tengah jalan. Dia masih berdiri di sana seluruh spena seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Dia masih memegang pedangnya dengan tatapan dingin. Tubuhnya bahkan lebih tajam dari pedang. Ada niat pedang tajam di tubuhnya. Siapapun yang datang dalam jarak tiga langkah darinya akan merasakan hawa dingin yang dapat membekukan darah orang lain. Tadi malam, dua pembudidaya melihatnya berdiri sendirian di jalan dan ingin melakukan sesuatu padanya. Sekarang, mereka telah menjadi mayat. Dia cantik yang bisa menjatuhkan kota, iblis yang dingin dan anggun. Dia benar-benar berdiri di sini sepanjang hari dan malam. Banyak pembudidaya yang lewat dengan rasa ingin tahu menatap wanita yang menakjubkan ini, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Darah di tanah membuat jantung orang berdebar. Oh, Anda belum pergi. Feng Feiyun menggoda. Susue mendengus dan tidak lagi menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun mengabaikannya dan berjalan menuju gerbang utara dengan Susue mengikutinya dari kejauhan. Berita besar, berita besar. Besok malam, Bangsal Yin Gou akan mengadakan pelelangan besar. Saya mendengar pagi ini bahwa Feng dan Yu telah menangkap tujuh iblis wanita dari sepuluh kuil dan akan melelang mereka besok malam. Semua pembudidaya dapat berpartisipasi. Dia benar-benar berani melelang tujuh iblis wanita. Berapa banyak orang yang akan dia sakiti? Berapa banyak orang yang akan dia sakiti? Itu urusan Feng dan Yu, itu tidak ada hubungannya dengan Bangsal Yin Gou. Bangsal hanya menyediakan pelelangan. Bahkan orang-orang dari sepuluh kuil harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan masalah di Yin Gou Bangsal. Besok malam adalah pertempuran di Danau Suci, dan sekarang Bangsal mengadakan pelelangan melawan sepuluh kuil. Kenapa aku merasa ini agak membosankan? Pertempuran di Danau besok malam mungkin akan dibatalkan. Sepuluh kuil pasti akan berkumpul di Bangsal Yin Gou. Jika mereka benar-benar membiarkan tujuh iblis wanita dibeli oleh orang lain, bagaimana mereka bisa memantapkan diri di dunia kultivasi? Di masa depan. Kamu benar? Sepertinya pertunjukan yang bagus akan terjadi di lingkungan Yin Gou besok malam. Jika mereka ingin membeli tujuh iblis wanita, aku khawatir mereka harus membayar harga yang lumayan. Akan ada pembukaan di Danau. Mungkin seseorang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan namanya di tablet. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh radians dan mengejutkan semua pembudidaya. Seseorang benar-benar berani mengambil tujuh iblis wanita dari kuil Senluo untuk dilelang. Feng dan Yiu kali ini telah menyinggung setengah dari dunia kultivasi. Namun, berapa banyak orang yang tahu bahwa Feng dan Yiu hanyalah cangkang kosong? Bab 333 Ini adalah dunia es dan salju. Di luar radians, bahkan lebih berangin dan bersalju. Sungai dan gunung yang tak berujung terbungkus perak. Feng Feiyun, kemana kamu pergi? Susue mengikuti Feng Feiyun keluar dari radians dan pergi semakin jauh ke utara. Aku akan pergi kemanapun aku ingin pergi, mengapa kamu peduli? Feng Feiyun tersenyum dan mempercepat tanpa meninggalkan satu jejak pun di salju. Susue awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun tidak akan meninggalkan radians. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus menunggu sampai setelah pelelangan besok. Namun, Feng Feiyun berada beberapa ratus mil jauhnya dari radians saat ini. Dia mengikuti jalan kuno ke utara. Perjalanan ini berlangsung selama satu hari satu malam. Kecepatan Feng Feiyun menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Terkadang, satu langkah akan membawanya beberapa ratus meter jauhnya. Dia sangat cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Susue mengikuti tepat di belakangnya dan merasa semakin berat. Butir-butir keringat mulai muncul di dahinya. Di sisi lain, Feng Feiyun masih berjalan santai di depannya. Ini benar-benar menyebalkan. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pembudidaya. Tetapi mereka hanya bisa melihat siluet putih dan hitam lewat. Mereka semua menebak siapa dua tuan yang tak tertandingi ini. Setelah satu hari satu malam, Feng Feiyun memurnikan tiga rumput roh lagi dan membuka 216 meridian di tubuhnya. Meridian ini seperti jembatan dewa yang menghubungkan dantiannya dan dunia. Hubungan tubuhnya dengan dunia menjadi semakin alami. Baru pada pagi hari kedua Feng Feiyun melewati hutan terpencil yang dipenuhi pepohonan putih dan akhirnya berhasil mencapai tepi Danau Suci. Di tengah dataran-datar ini ada dua puncak mengjulang yang menembus awan, megah dan megah. Kedua puncak ini sudah ada sejak zaman kuno. Satu berada di sisi timur Danau Suci, dan yang lainnya berada di sisi barat Danau Suci. Mereka seperti dua raksasa yang menjaga tablet suci di tengah danau. Puncak timur disebut Puncak Fajar Senja. Di puncaknya adalah Kuil Fajar Senja. Puncak Gunung di barat disebut Puncak Malam Pagi, dan ada Kuil Malam Pagi di puncaknya. Kedua kuil ini terkenal di seluruh Trinity County. Banyak orang bijak dari zaman kuno akan datang ke sini untuk tinggal. Ada banyak situs bersejarah di atas puncak ini. Orang bijak agung yang meninggalkan nama mereka di Loh Suci juga meninggalkan jejak kaki mereka di sini. Malam ini adalah malam gerhana bulan. Meskipun pelelangan di Tauusan Radiance Ancient City telah menarik banyak pembudidaya, masih banyak pembudidaya di sana. Feng Feiyun bergerak seperti daun terbang, menginjak tebing dengan setiap langkah saat dia menuju puncak Night Day Peak. Puncak malam pagi setinggi 8.000 meter dan tertutup es dan salju. Namun, ada beberapa tumbuhan khusus yang tidak takut dingin dan tumbuh di tebing. Ada daun ungu dan tanaman merambat dengan bunga merah. Di puncak-puncak, ada banyak pohon berumur ribuan tahun. Angin meniup salju di atas mereka, memperlihatkan dedaunan hijau mereka. Dingin di sini tidak bisa sepenuhnya memadamkan semua kehidupan. Di dalam hutan, terdapat banyak patung Buddha, semuanya dipahat dari logam dan batu yang paling keras. Mungkin ada ratusan patung yang terkubur jauh di dalam tanah, tidak takut tertiup angin dingin. Feng Feiyun memiliki ekspresi saleh saat dia berjalan di atas salju sedalam 3 meter. Dia samar-samar bisa melihat kuil di kedalaman hutan. Rasa perubahan menyerang hatinya. Tuan muda dari 10 kuil terikat oleh masalah di Radians dan tidak bisa datang malam ini. Saya khawatir pertempuran antara pagoda dan kuil Senluo harus ditunda. Samar-samar orang bisa mendengar suara-suara yang datang dari kuil. Feng Feiyun tidak memasuki kuil. Dia mengitarinya dan berjalan ke puncak Night Day Peak. Dia berdiri di tepi tebing dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Lautan kabut segera menyebar untuk mengungkap danau suci 8.000 meter di bawah. Dia berdiri di puncak dan menatap tablet suci di tengah danau. Itu sekecil kerikil dengan kilau redup. Memang agak aneh. Tidak terlihat seperti tablet lagi. Lebih terlihat seperti piring bundar. Hanya dengan berdiri di ketinggian seperti itu, seseorang dapat melihat tampilan penuh tablet tersebut. Feng Feiyun menggerakkan jarinya dan merasa sepertinya ada semacam rune yang diukir di bagian atas tablet. Namun, itu diblokir oleh kekuatan aneh sehingga dia tidak bisa melihatnya. Susue bersandar pada pohon yang mengjulang tinggi dan menatap Feng Feiyun dari jauh. Dia bisa mendengar Feng Feiyun menggumamkan sesuatu, tapi dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Apa yang orang ini lakukan? Tiba-tiba, bayangan hitam melintas melewati mata Susue. Itu sangat cepat, seperti bayangan hantu. Kek, bisa bertemu dengan wanita cantik sepertimu di dunia es dan salju ini, itu pasti takdir. Suara menggoda muncul, tetapi pihak lain tidak terlihat. Susue masih berdiri di sana dengan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya tanpa emosi saat dia dengan dingin berkata, Apakah kamu ingin mati? Cukup ganas, aku menyukainya. Aku belum pernah tidur dengan wanita di salju sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Haha. Embusan angin dingin datang dari atas pohon. Tangan mayat putih terulur dari bagasi dan meraih lengan Susue. Ledakan. Batang dua meter langsung hancur saat mayat berjubah ungu terbang keluar. Kulitnya pucat pasi dengan cahaya ungu samar seperti besi. Ada juga jimat ungu di dahinya. Mentah. Mayat itu meraung panjang dengan cahaya hijau di matanya. Suara mendesing. Dengan kilatan sinar pedang, lengan putih mayat itu terbang menjauh dan tercabik-cabik oleh energi pedang sebelum jatuh ke tanah. Lengan terpotong dari mayat jahat mengeluarkan raungan panjang lainnya. Sinar cahaya melintas saat untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lukanya. Lengannya yang terputus benar-benar tumbuh kembali. Seni mengemudi mayat perbatasan utara. Mata susue dipenuhi dengan penghinaan. Dia tidak bergerak, tetapi sinar pedang lain terbang keluar dan langsung memotong mayat ini menjadi dua. Bahkan jimat ungu di dahinya pun hancur. Kali ini, ia tidak bisa bangun dari salju dan tidak bisa lebih mati. Bahkan istana mayat di dalam tubuhnya hancur saat sisa-sisanya tenggelam ke dalam salju. Kamu berani menghancurkan mayat pertempuranku. Pelacur kecil, jika aku tidak menyiksamu sampai mati hari ini, kamu tidak akan tahu seberapa kuat gua violet saya kita. Tubuh sutau perlahan bangkit dari salju sambil mengenakan jubah pengontrol mayat berwarna ungu. Tubuhnya diselimuti oleh energi ungu. Wajah pucatnya bahkan lebih menakutkan daripada mayat jahat. Mayat pertempuran ini disempurnakan olehnya setelah datang ke prefektur Grand Soutran, tetapi langsung dibunuh oleh susue. Bagaimana mungkin dia tidak tertekan? Dasar bodoh. Susue memegang gagang pedangnya dan bergerak seperti sambaran petir. Dengan kilatan pedangnya, dia meninggalkan luka yang dalam di leher sutau dan hampir membuat kepalanya terbang. Boneka pertukaran nasib. Keke, berapa banyak nyawa yang bisa kamu tukarkan? Suara susue dingin. Di kejauhan, mayat jahat tergeletak di tanah dengan kepala terpisah dari lehernya. Ini adalah sutau yang menggunakan boneka pertukaran nasib. Jika mayat ini tidak mati, maka dialah yang akan mati. Gadis ini benar-benar kejam, bahkan lebih kejam dariku. Sutau menyentuh lehernya dengan rasa takut yang masih ada. Susue akan datang, jadi Sutau segera kabur. Dia melambaikan tombaknya dan lebih banyak mayat terbang keluar dari salju untuk menyerangnya. Namun, mereka tidak bisa menghentikan pedangnya sama sekali. Pedangnya terlalu menakutkan. Dia mengejarnya sepanjang jalan dan meninggalkan jejak mayat. Dia bahkan lebih menakutkan daripada mayat. Lil, Miss, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Sutau dengan cepat melarikan diri dan merasakan niat membunuh yang menumbangkan gunung di belakangnya. Suara pedang membuat bulu kuduknya merinding. Feng Feiyun bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dia hanya berdiri di tepi tebing dan dengan hati-hati menatap tablet itu. Dia telah menemukan beberapa petunjuk. Aura ini sedikit mirip dengan altar kuno di Gunung Banda. Mungkinkah prasasti itu berhubungan dengan altar itu? Tablet di danau dan altar di Gunung Banda keduanya berasal dari luar angkasa, tetapi tidak ada catatan apakah keduanya turun pada waktu yang bersamaan. Jadi, tidak ada yang mencoba mencari tahu apakah mereka terkait atau tidak. Feng Feiyun telah melihat altar sebelumnya dan mengingat pola pergerakan batu-batu besar itu. Dia merasa itu mirip dengan rune di bagian atas tablet. Jika dia bisa melihat rune apa itu, mungkin dia bisa memecahkan misteri itu. Gerhana bulan malam ini adalah kesempatan yang sempurna. Feng Feiyun menjernihkan pikirannya dan berlatih dengan hati-hati. Su Sui ingin membunuh seseorang, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan begitu mudah? Lebih dari 30 mayat telah mati karena pedangnya. Dia mengejar Su Tao sampai ke kuil. Selamatkan aku, membantu. Su Tao tersandung ke kuil kuno matahari terbenam. Ada lampu Buddha di dalamnya bersama dengan suara ikan kayu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sosok Su Sui melintas dan mengejarnya dengan pedangnya. Tidak bagus, dia dengan cepat mundur bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Pintu tiba-tiba tertutup bersama dengan semua jendela. Cahaya mayat ungu membubung ke langit dan berubah menjadi piringan formasi besar. Itu melayang di atas kuil dan menyegel ruang di sekitarnya. Tawa Su Tao datang dari dalam kuil, gadis kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Aku hanya ingin memancingmu. Ada suara lain di kuil kuno, dan bukan hanya Su Tao. Suara yang agak kasar tertawa dan berkata, Su Tao, kamu benar-benar sesuatu. Kamu dapat menemukan gadis cantik di tempat terkutuk ini. Semua orang beruntung kali ini. Su Tao tersenyum dan berkata, Gadis ini sangat kuat. Saya harus menyusahkan beberapa Eartrang Brothers untuk mengambil tindakan. Seorang pengontrol Eartrang dengan serius berkata, Tidak masalah. Saya membawa mayat mandat surga tingkat pertama dari gua mayat. Seharusnya cukup untuk menaklukkannya. Pengontrol Eartrang lainnya mencibir, Aku juga membawa mayat mandat surga tingkat pertama. Hari ini, kita akan bersenang-senang di kuil ini. Aku tidak menyangka seorang gadis dari prefektur Grand Selatan menjadi secantik ini. Lebih sulit daripada mencapai surga untuk menemukan kecantikan setingkat ini di prefektur perbatasan utara kita. Untungnya, Saudara Cujibe tidak ada di sini atau kita akan melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan ini. Tawa mesum datang dari kuil. Pintu dan jendela ditutup. Siapa yang tahu berapa banyak murid dari gua Violet Seah yang ada di dalam, ingin menangkap Su-Sue hidup-hidup. Bab 334. Tablet di tengah danau dan altar di puncak gunung bandar memiliki hubungan yang aneh, seperti bulan dan bintang di langit. Hanya dengan berdiri di puncak Night Down Peak seseorang dapat melihat monumen sage secara keseluruhan dan melihat beberapa petunjuk. Feng Fei Yun menggunakan seni perubahan kecilnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang tablet ini sebelum malam tiba. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terjadi di dalam kuil. Kuil ini telah lama tidak dijaga dan diambil alih oleh murid-murid gua Violet Seah. Saat ini, Su-Sue telah membunuh tiga murid berkulit hitam dengan pedangnya. Mereka sekarang berbaring di kaki patung Buddha. Darah menodai tanah dan bahkan patung itu tertutup lapisan es. Pedang besi Su-Sue menyapu daerah itu. Energi pedangnya melukai parah beberapa murid dari gua Violet Seah. Seni pedang gadis ini cukup kuat. Ice course, tak lukkan dia. Seorang murid air terang dari gua Violet Seah berteriak dan menembakkan cahaya ungu dari telapak tangannya. Lonceng ungu terbang keluar. Mendengar suara bel penggerak mayat, peti mati perunggu terbang keluar dari belakang patung Buddha. Ada jimat besar yang terukir di permukaan peti mati, dan energi mayat merembes keluar dari celah peti mati, menimbulkan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Ledakan. Peti mati perunggu ini terbang keluar dan menabrak Su-Sue, menyebabkan pedang besinya bergetar. Dia terpaksa mundur. Suara mayat jahat keluar dari peti mati, sepertinya tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Ledakan. Udara dingin menyerbu saat aura peti mati menjadi lebih kuat. Itu menekan seperti gunung. Tubuh Su-Sue dihancurkan oleh kekuatan ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Suara mendesing. Kabut darah memadat lagi, dan berubah menjadi wanita anggun dan menawan. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan gelombang pedang hitam pekat muncul. Itu membelah peti mati kuningan kuno, dan aura menangis menyebar dari dalam. Samar-samar orang bisa melihat tangan mayat yang tertutup kristal es, dan hampir membusuk. Ini adalah tangan mayat es. Mayat ini digali dari dasar kolam milenium. Seorang penatua dari Gua Violetsea memurnikannya selama beberapa ratus tahun sebelum mengubahnya menjadi mayat pertempuran. Itu sebanding dengan kultifator mandat surga tingkat pertama. Hanya murid E.R. Trang dari Gua Violetsea yang memenuhi syarat untuk melatih mayat mandat surga tingkat pertama sebagai budak. Murid E.R. Trang memiliki status tinggi di Gua Violetsea. Jumlah mereka sedikit dan masing-masing adalah jenius yang menantang surga. Ada tiga murid E.R. Trang di sini, Kintian, Yao Jingyue, dan Luo Hong. Mereka adalah jenius hebat dari Gua Violetsea dan telah menunggu di sini selama dua bulan untuk meninggalkan nama mereka di tablet malam ini. Pada saat ini, orang yang menyerang adalah Luo Hong, dan Ice Course adalah budak mayatnya. Mayat kuno dengan kepala penuh rambut putih melompat keluar dari peti mati. Seluruh tubuhnya tertutup kristal es, dan banyak bagian tubuhnya mulai membusuk. Bahkan suhu rendah tidak bisa mengawetkan jenazahnya selamanya. Mayat es membuka mulutnya dan melolong panjang. Mulutnya dipenuhi taring, dan kabut dingin keluar dari lidahnya. Ledakan. Mayat itu melepaskan serangan telapak tangan dan menghancurkan energi pedang Susue. Kemudian, itu menghantam bahu kanannya dan mengubah separuh tubuhnya menjadi kabut berdarah. Hus, hus, hus. Mata Susue bersinar dengan kilatan dingin. Pedangnya menjadi lebih dari 10 meter dan lebar 2 meter. Dia menebas kepala mayat itu dan memotong lapisan tengkoraknya. Setengah dari kepalanya terbang keluar. Tubuh mayat itu sangat keras, pasti lebih kuat dari mandat surga tingkat pertama. Namun, itu masih dirusak oleh God Best pencapaian besar. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Raur. Ice Course menjadi gelisah. Kuku es menjulur dari jari-jarinya. Dengan lambayan satu tangan, lima pedang es menembus udara. Tangan lainnya juga mengulurkan paku es, dan lima pedang es lainnya muncul. Sesaat kemudian, aura dingin menyelimuti area itu saat energi pedang terjalin. Pencapaian besar God Best sebenarnya mampu melawan mayat mandat surga tingkat pertama begitu lama. Dia mengolah seni penyempurnaan tubuh kolam darah sehingga tubuhnya abadi. Mungkin aku bisa menyegel kelahiran kembali darahnya dengan jimat penenang jiwa ini. Su Tao bersembunyi di balik pilar dan cukup bingung. Kekuatan wanita ini di luar imajinasinya. Luf. Saat dia selesai berbicara, energi pedang keluar dari pedang susue dan memotong lengan kanannya menjadi beberapa bagian. Dagingnya berubah menjadi nanah, hanya menyisakan cakar putih. Su Tao tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menjerit sengsara. Sombong sekali. Jika kami tidak menekanmu hari ini, kemana perginya wajah gua violet saya kami? Sembilan murid peringkat hitam menembakkan jimat ungu pada saat bersamaan. Mereka terbang menuju susue dalam sembilan arah yang berbeda, tetapi mereka semua tercabik-cabik oleh pedangnya. Sembilan energi pedang terbang kembali ke arah yang berlawanan dan meninggalkan sembilan lubang berdarah di tubuh mereka. Dua dari mereka terluka parah dan langsung duduk dalam posisi meditasi. Kintian merengut dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu ditembakkan dengan delapan puluh jimat. Lebih dari setengahnya tertusuk pedang susue, tapi tiga di antaranya masih menempel di punggungnya. Ekspresinya berubah, seolah-olah dia membawa tiga gunung di punggungnya. Kakinya yang panjang dan fleksibel kehilangan kelenturan serta kecepatannya. Huff, pelacur bau, mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Kintian menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning. Haha, saya mendengar putra iblis, Feng Feiyun, pernah mengikat gadis tercantuk dari aula keempat, Bayruksue, ke sebuah pohon. Betapa iri, kecantikan gadis kecil ini tidak kalah dengan para penyihir hutan itu. Hari ini, mari kita ikat dia ke pilar Buddha ini dan F asteris cek dia satu persatu sampai gerhana bulan malam ini. Kita harus membuatnya menangis untuk ayah dan ibunya, meratap dan kejang. Suara Yao Jingyue kasar saat dia tertawa keras. Jenggotnya memancarkan kecemerlangan emas. Kamu harus bisa melakukannya. Mata susue menjadi dingin. Dia dengan cepat mundur dan menebas pintu dalam upaya untuk melarikan diri. Pedang besinya tak terkalahkan, tapi gerbang kuil kuno itu seperti tebing besi. Gelombang ungu besar menyerang balik padanya, dan dampak gelombang itu mendorongnya ke belakang. Ledakan. Disarai besar di bagian atas kuil kuno berputar dan cahaya ungu tak berujung mengalir ke bawah, mengisolasi seluruh kuil kuno fajar senja. Suara mendesing. Cakar mayat es itu seperti lima pedang saat menebas tubuh susue. Meskipun dia dengan cepat mengelak, gaun hitam di dadanya masih terbuka, memperlihatkan kulitnya yang putih. Ada sedikit bekas darah di kulitnya saat energi mayat meresap ke dalam darahnya. Gelombang tawa cabul lainnya datang dari kuil. Mereka merasa seperti sekawanan serigala yang menggoda seekor domba sambil melihat sosok memikat susue. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Gadis ini bahkan lebih menggoda daripada pelacur paling tidak bermoral di Gua Invoid. Aku akan melawannya selama 300 ronde setelah aku menangkapnya. Haha, Yao Jingyue, kamu tidak bisa melakukannya. Putra Iblis dan Bayruksue bertarung selama sembilan hari sembilan malam, memberinya gelar pria paling ganas di pagoda. 300 putaran terlalu sedikit, terlalu sedikit. Huff, bahkan jika putra Iblis itu benar-benar memiliki pilar sembilan naga, dia tidak dapat melakukannya selama sembilan hari. Bahkan jika dia bisa bertahan, Bayruksue sudah mati. Ini terlalu berlebihan. Yao Jingyue agak kesal. Aku belum menyentuh seorang wanita selama setengah tahun. Aku tidak tahan lagi. Yao Jingyue tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan juga. Sebuah cahaya melintas dari lengan bajunya saat jaring besi hitam terbang keluar dari tangannya. Jaring ini sangat keras dan disempurnakan dari bahan yang sama dengan harta roh. Itu secara khusus digunakan untuk menangkap mayat transformasi kedua. Suara mendesing. Susue bertarung melawan mayat S sambil diganggu oleh beberapa murid berperingkat hitam. Jaring Yao Jingyue segera menangkapnya. Racun mayat di jaring melakukan kontak dengan kulitnya yang seperti batu giyok. Tubuhnya menjadi semakin mati rasa saat rasa ketidakberdayaan menyerang pikirannya. Haha, cantik kecil, kamu sangat berair. Aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Yao Jingyue langsung mengambil pedang besi dari tangannya dengan senyum mesum di wajahnya yang gelap. Hari ini, saya akan bersenang-senang sebelum meninggalkan nama saya di tablet. Sungguh peristiwa yang mengembirakan dalam hidup. Luo Hong mengingat mayat S-nya dan juga menyeringai. Semuanya, jangan khawatir, semua orang punya bagian. Kintian mau tak mau ingin mencubit dada Susue. Racun mayat di tubuhnya menjadi semakin kuat. Bahkan pikirannya agak kabur saat dia berteriak, Feng Feiyun. Tangan Kintian setengah jalan, tetapi dia segera menariknya kembali dan tersenyum. Wanita ini masih memanggil putra iblis dengan namanya saat ini. Mungkinkah dia pelacur di dalam dan menyukai pilar sembilan naga Feng Feiyun? Sekelompok murid Violet Xia mengepung mereka dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun kita tidak memiliki pilar sembilan naga, kita semua sembilan masih bisa menyamainya. Pelacur kecil, jangan panggil aku Feng Feiyun lagi. Hari ini, kita semua akan memberimu kesempatan masing-masing, itu akan menjadi cukup untuk mengirimu ke surga. Haha! Saat itu tengah hari, sinar matahari yang redup menyinari langit bersalju, menyebabkan tablet itu berkilau seperti piring batu giyok yang mengambang di tengah air. Feng Feiyun sedang berlatih di tepi tebing. Dia benar-benar tenggelam dalam mempelajari tablet dan akhirnya menemukan beberapa kemajuan, menyebabkan dia menyeringai. Perasaan spiritual Feng Feiyun tiba-tiba melonjak saat dia berbalik. Oh, di mana Susue? Dia melihat mayat-mayat berserakan di seluruh tanah bersalju. Mereka semua tercabik-cabik oleh energi pedang. Serangan itu sangat kejam, jelas teknik pedang Susue. Gadis ini benar-benar tidak membiarkan orang lain merasa nyaman. Mengapa dia menjadi musuh dengan pengontrol mayat dari perbatasan utara? Feiyun merasa tidak nyaman jadi dia mengejar mereka sampai dia berada di luar kuil. Dia mendongak dan melihat formasi berputar raksasa menyegel ruang ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam, pelacur kecil, jangan panggil aku Feng Feiyun lagi. Hari ini, kami semua akan memberimu kesempatan masing-masing, itu akan cukup untuk mengirimmu ke surga. Haha. Ikat dia, ikat dia. Gadis ini sangat galak. Kita harus mengikat tangan dan kakinya. Hati Feng Feiyun tenggelam setelah mendengar ini. Gua Violet Seha sedang mencari kematian. Dia mengubah tangannya menjadi pedang dan menebas ke depan. Seekor naga putih terbang keluar dan membelah formasi di atas kuil menjadi dua, menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Bab 335 Siapa yang kesana? Tawa itu tiba-tiba berhenti. Seorang murid dari generasi hitam terbang keluar. Dia mengenakan jubah ungu dan naga darah melingkari tubuhnya. Dia mengangkat bel mayat dan memancarkan gelombang suara yang menakutkan. Luf. Feng Feiyun menunjuk ke depan. Sinar hitam menghancurkan bel dan menembus murid ini. Pedang berdarah terbang keluar dari dadanya. Dalam sekejap mata, mayat itu jatuh ke tanah. Feng Feiyun melangkah maju dan menghancurkan semua formasi di luar. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Berani membunuh murid dari Gua Violet Seha kita. Beraninya kamu. Empat ria berbaju ungu lainnya keluar dari kuil. Semuanya pucat dengan api mayat biru menyala di sekitar mereka. Mereka memelototi Feng Feiyun dengan amarah di mata mereka. Dari mana bocah ini berasal? Berani menentang Gua Violet Seha. Di belakang keempat ria berjubah ungu itu ada mayat pertempuran yang tampak ganas. Ada yang tertutup kristal es, ada yang tertutup petir, ada yang tertutup sisik, dan ada yang terbakar dengan api. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas ke depan. Pelaf, pelaf, pelaf. Feng Feiyun lewat dan keempat ria itu jatuh ke genangan darah. Dahi mereka ditembus oleh pedang jarinya. Mayat juga hancur dengan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Hanya istana mayat yang tersisa. Mereka secara otomatis terbang ke batu spasial di pinggang Feng Feiyun. Ledakan. Feng Feiyun menendang kuil hingga terbuka. Kedua pintu langsung terbang ke dalam dengan kilau logam. Mereka tampak seperti dua pelat logam. Ledakan. Ledakan. Mayat berambut putih yang tertutup es terbang keluar dan melepaskan dua pukulan untuk menghancurkan kedua pintu. Itu memiliki ekspresi ganas dan mengenakan jubah perang ungu. Ini melepaskan pukulan dengan momentum tak terbatas. Bola es mengembun di tinjunya. Ini sebanding dengan tinju dari mandat surga tingkat pertama. Itu membawa momentum naga dan harimau, yang mampu membelah dunia. Ledakan. Feng Feiyun mengulurkan tangan. Telapak tangannya ditutupi dengan ribuan awan dan lampu warna-warni. Dia langsung meraih kepalan mayat es dan menghancurkan semua es. Bahkan setelah menahan kekuatan jutaan jin, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Kaca. Lengan ice course dihancurkan oleh Feng Feiyun, dan tulangnya hancur. Itu langsung dibuang oleh Feng Feiyun dan menabrak pilar. Dia melangkah ke kuil kuno senja. Suara ini mengkhawatirkan ketiga murid E.R. Trang. Untuk dapat mematahkan tulang dari mayat es, level apa orang ini. Hati Kintian, Yao Jing Yue, dan Luo Hong semuanya melonjak. Mereka sangat takut orang yang datang adalah ahli senior. Kuil senja kuno tidak dibersihkan selama bertahun-tahun. Seiring berjalannya waktu, delapan patung Buddha di dalamnya tertutup debu. Karena angin dan salju yang terus-menerus, wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Ada lampu perunggu di tengah candi. Minyak di dalamnya baru dituangkan. Saya pikir itu adalah karakter yang luar biasa, ternyata itu adalah anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Kintian menjadi tenang. Tidak perlu takut dengan pencapaian besar Gadbes. Dia mengenakan jubah tawis putih, sepertinya dia murid dari pagoda. Luo Hong mengingat Ice Course dan menembakkan sehelai darah dari jarinya ke tubuhnya. Lengan yang terputus segera terhubung kembali. Pagoda sedang berperang melawan sekolah sesat sekarang, apakah mereka ingin memprovokasi gua violet seakita? KK, Kintian mencibir dan sama sekali tidak peduli pada Feng Feiyun. Hanya basis dewa pencapaian besar. Hanya sepuluh besar dalam daftar pagoda yang bisa menghadapinya. Feng Feiyun sedikit melirik ke samping dan melihat Su Sui diikat ke tiang di sudut kuil. Dia menyalurkan energi rohnya untuk melawan racun mayat. Dia hanya melirik Feng Feiyun sebentar sebelum menutup matanya lagi. Siapa yang tahu jika dia tidak ingin melihat Feng Feiyun atau jika dia marah karena dia terlambat? Ini adalah Su Sui. Bahkan dalam situasi paling berbahaya karena diikat, dia masih tetap dingin dan tanpa emosi seperti biasanya. Gaun hitamnya ditusuk di banyak tempat, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Namun, dia tidak peduli dan terus melawan racun mayat itu. Dia ingin memulihkan kultivasi puncaknya sesegera mungkin. Orang-orang dari Gua Violet Seah bukanlah orang baik dan mendambakan tubuhnya, tetapi apakah Feng Feiyun orang yang baik? Di matanya, Feng Feiyun mungkin lebih buruk. Feng Feiyun melihat penampilannya yang dingin dan arogan dan merasa seolah-olah dia berhutang banyak padanya. Jika dia bukan saudara perempuan Suyun, Feng Feiyun pasti sudah berbalik dan pergi. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh bocah ini dan kita bisa melanjutkan kehidupan romantis kita. Yao Jingyue tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengeluarkan pedang kayu persik. Kayu persik putih telah diwarnai merah oleh darah mayat. Dia mengaktifkan Violet Seah Kors Art dan mengayunkan pedangnya. Gelombang cahaya mayat terbang keluar saat mayat berdarah terbang entah dari mana. Mayat berdarah ini tingginya sekitar 3 meter. Kulitnya telah direndam dalam genangan darah dan menjadi berantakan berdarah. Daging di kepalanya yang besar telah membusuk, memperlihatkan tengkorak putihnya. Ini adalah mayat berusia seribu tahun yang digali dari wilayah kuno. Dulu ahli top dari suku Jiang Kuno. Itu dibawa kembali ke gua Violet Seah dan direndam dalam genangan darah. Darah mayat di kolam membangkitkan seutas kesadarannya sebelum disempurnakan menjadi mayat pertempuran. Kehebatan pertempurannya sebanding dengan mandat surga tingkat pertama. Kabut berdarah melingkari tubuhnya saat matanya menembakkan sinar merah. Itu berubah menjadi sinar berdarah dan menerjang ke arah Feng Feiyun. Kekuatan mayat itu cukup menakutkan. Itu bentrok dengan Feng Feiyun 8 kali berturut-turut. Setiap serangan menyebabkan tanah dan kuil bergetar. Ledakan. Feng Feiyun telah menyelesaikan transformasi darah keempat dari imortal Phoenix Pisik. Tubuhnya sangat tangguh, sebanding dengan burung Phoenix Muda. Meskipun mayat itu memiliki tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan, tiga retakan masih muncul di tubuhnya setelah serangan telapak tangan ke sembilan. Itu hampir terkoyak. Yao Jingyue tertekan dan dengan cepat mengingat mayat itu, takut itu akan dilumpuhkan oleh pemuda yang datang entah dari mana. Mayat pertempuran mandat surga tingkat pertama sangat langka bagi murid ER terang seperti mereka. Itu bahkan lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Dari mana pemuda ini berasal? Dia mampu melukai mayat es dan darah dengan tangan kosong. Fisiknya terlalu mengerikan. Rekan Taois, siapa kamu? Sikap Kintian tidak lagi sekuat setelah merasakan kekuatan lawan. Feng Feiyun menjawab, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku Feng Feiyun. Pantas saja kenapa tubuhnya begitu kuat, jadi orang paling galak di pagoda ada di sini. Yao Jingyue bergumam. Jangan bilang dia benar-benar bisa melakukannya selama sembilan hari sembilan malam. Awalnya, Yao Jingyue lebih baik mati daripada percaya bahwa orang sekuat itu ada di dunia ini, tapi sekarang, dia berubah pikiran. Kintian dan Luo Hong menarik napas dalam-dalam dan saling melirik. Kintian berkata, jadi itu adalah putra iblis, tidak heran mengapa kamu begitu kuat. Kami terkesan. Luo Hong berkata, saya pernah mendengar bahwa putra iblis adalah master di bidang ini. Kami akan membiarkan Anda memiliki gadis ini hari ini. Malam romansa bernilai seribu emas, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Feng Feiyun berkata, kalian berdua cukup pintar. Di depan putra iblis, orang tanpa nama seperti kita secara alami harus beradaptasi dengan keadaan. Hanya dengan begitu kita bisa hidup lebih lama. Kintian, Luo Hong, dan Yao Jingyue, tiga murid air terang dari gua mayat ini, memiliki senyum di wajah mereka saat mereka berjalan di sebelah Feng Feiyun. Murid hitam juga mengikuti tepat di belakang mereka. Bodoh, kami ditipu. Susue berteriak dalam benaknya, tetapi racun mayat di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa memelototi Feng Feiyun, berharap dia akan berhati-hati. Namun, bajingan ini sepertinya tidak menyadarinya sama sekali dan tetap acuh-ta'acuh. Feng Feiyun secara alami melihat tatapan dingin Susue, tapi dia masih berdiri di sana tanpa bergerak dengan senyum sinis di wajahnya. Penampilannya saat ini membuat Susue ingin muntah darah karena marah. Bodoh, bodoh. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, Yao Jingyue, Kintian, dan Luo Hong mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, jarak mereka kurang dari tiga langkah dari Feng Feiyun. Mereka awalnya ingin meninggalkan kuil, tapi tiba-tiba mereka menyerang dengan kecepatan kilat. Saat mereka menyerang, mereka langsung muncul di depan Feng Feiyun. Angin astral mereka cukup untuk membelah gunung. Mayat es dan darah, serta mayat Kintian yang berusia seribu tahun, semuanya menyerang Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Mereka ingin membuat Feng Feiyun lengah dan menekannya dalam sekejap. 17 murid dari generasi hitam juga menembakkan jimat penunduk jiwa ungu pada saat yang sama. Langit dipenuhi dengan cahaya ungu. Siapa yang tahu berapa banyak jimat yang ditembakkan? Feng Feiyun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat luar biasa sehingga kami takut padamu? Kamu hanya monster yang bukan manusia atau iblis, haha. Hari ini adalah hari kematianmu. Yao Jingyue melepaskan tebasan dengan pedang besar kayu persiknya yang langsung menembus jantung Feng Feiyun. Yao Jingyue tertawa terbahak-bahak. Jadi hanya ini yang bisa dilakukan putra iblis itu. Namun, senyumnya tiba-tiba membeku saat dia merasa tidak ada kekuatan di tangannya. Tebasan ini hanya menembus salah satu bayangan Feng Feiyun. Kemana perginya Feng Feiyun? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Benar-benar bodoh? Apa menurutmu semudah itu menipuku? Suara Feng Feiyun datang dari belakangnya dengan sedikit ejekan. Yao Jingyue merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasakan niat membunuh muncul di belakangnya. Dia ingin mengangkat pedangnya lagi, tetapi tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam rawa. Gerakannya sangat lambat. Kekuatan yang mengguncang dunia runtuh. Ledakan. Unggung Yao Jingyue sepertinya ditabrak oleh gunung dewa. Tubuhnya langsung pecah menjadi dua bagian saat dia terbang keluar dari pintu dan jatuh ke dalam salju. Bagian atas tubuhnya belum sepenuhnya mati. Dia masih bisa melihat setengah lainnya lebih dari 10 meter sementara kakinya masih berkedut. Perasaan ini membuatnya gila. Dia berteriak dengan sedih saat penglihatannya menjadi hitam. Dia benar-benar mati. Bab 336 Luf Feng Feiyun menunjuk tiga kali berturut-turut. Tiga sinar terbang keluar dan membunuh tiga murid peringkat hitam. Semuanya ditusuk, meninggalkan lubang berdarah besar di dada mereka. Blood course datang untuk kedua kalinya. Kakinya yang berdarah menghancurkan lempengan batu di tanah dan menendang tumpukan puing. Itu meraung dan mengarah ke dada Feng Feiyun. Kematian Yao Jingyue menyebabkan mayat darah mengamuk. Energi mayat tak berujung memenuhi seluruh kuil. Kuil itu memiliki tanda yang ditinggalkan oleh seorang bijak kuno sehingga dilindungi oleh kekuatan abadi dan tak terpatahkan. Niat pertempuran yang merusak direduksi menjadi ketiadaan. Hanya beberapa pilar dan kusen jendela yang hancur. Tubuh utama masih utuh. Ledakan. Suara pedang berdering. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batunya dan mengayunkannya secara horizontal. Bayangan naga muncul di bilahnya dan menghempaskan mayat darah itu. Tumpukan tulang berdarah terbang keluar. Setengah dari tubuh blood course telah dipotong-potong. Bahkan lengan dan bahu kanannya terpisah dari tubuhnya. Retakan. Empat puluh sinar ditembakkan dari mata Feng Feiyun dan memadat menjadi heaven punishing hammer. Kekuatan kuno dan perkasa datang runtuh dan langsung menghancurkan tubuh mayat darah itu. Itu akhirnya hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh tanah. Ini adalah mayat yang sebanding dengan mandat surga tingkat pertama, namun itu benar-benar hancur. Mayat yang begitu kuat jauh lebih berharga daripada murid air terang seperti Yao Jingyue. Seorang murid peringkat hitam menunjuk ke arah Feng Feiyun dengan bibir gemetar. Feng Feiyun, kamu dalam masalah besar kali ini. Luf. Sinar putih berbentuk naga terbang ke depan dan mengakhiri hidup murid ini dalam sekejap. Tanda garis miring muncul di mayatnya dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Semua orang terdiam. Feng Feiyun ini berbeda dari lawan manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Dia benar-benar tak kenal takut dan sama sekali tidak takut pada Gua Violet Seah. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan ketakutan dengan nama Gua Violet Seah. Feng Feiyun, apakah kamu ingin membunuh kami semua untuk seorang wanita? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Suara Luo Hong dingin. Mayat beku berdiri di belakangnya seperti hantu tua. Menyentuhnya adalah pelanggaran berat. Belum lagi Gua Violet Seah, bahkan jika kamu berasal dari Gunung Potala atau Gunung Yin Yang, aku akan tetap membunuhmu. Feng Feiyun menunjuk dengan jarinya. Api merah terbang keluar dan menembus dua mayat pada saat bersamaan. Bau mayat yang terbakar menyebar ke udara. Murid-murid dari Gua Violet Seah saling melirik sebelum menyerang lagi pada saat bersamaan. Seni magis dan harta menutupi langit dan langsung menuju Feng Feiyun. Susue dengan dingin memelototi Feng Feiyun. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimainkan bajingan keji ini. Mengapa dia menyinggung seluruh Gua Violet Seah untuknya? Skema apa yang dia rencanakan? Murid-murid dari Gua Violet Seah ini adalah satu dari sepuluh ribu orang jenius. Mereka menyerang pada saat yang sama dan teknik mereka berkumpul menjadi banjir. Lebih dari sepuluh harta menutupi langit dan menutupi bumi. Feng Feiyun mengulurkan telapak tangannya dan memadatkan tujuh diagram. Cincin roh tak terbatas berputar dengan cepat dan melepaskan harta roh agung yang menghancurkan harta karun itu pada saat bersamaan. Semua seni magis dilenyapkan. Pelaf, pelaf, pelaf. Ada lima murid Gua Mayat Peringkat Suan yang tidak tahan dengan kekuatan ganas ini. Darah mereka membengkak, menyebabkan tubuh mereka meledak. Tujuh mayat dihancurkan oleh kekuatan harta roh dan berubah menjadi tumpukan tulang di tanah. Darah para murid yang tersisa bergolak. Wajah mereka pucat dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Kintian melihat cincin di ibu jari Feng Feiyun dan berseru dengan ngeri, harta karun roh. Kekuatan harta roh tak terbendung. Para murid dari Gua Violet Seah ingin mundur dan berlari menuju pintu masuk seperti anjing liar. Feng Feiyun menyalurkan swift samsaranya dan langsung muncul di pintu masuk seperti dewa pintu. Dia mengulurkan kedua tangan dan langsung meraih bahu dua murid. Dua kekuatan mengerikan datang dari tangannya. Semuanya memiliki kekuatan sembilan kilin. Bayangan sembilan kilin menempel di lengan Feng Feiyun. Ledakan. Salah satu murid tidak bisa menanganinya lagi. Tulang bahunya hancur dan lengannya berubah menjadi bubuk. Tulang rusuk dan kakinya patah semua. Dia jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Murid kedua juga tidak bertahan lama. Tulang punggungnya patah dengan butir-butir darah menetes dari kulitnya. Feng Feiyun, kamu sudah keterlaluan. Jangan memaksaku mempertaruhkan nyawaku. Kintian dan Luo Hong adalah yang terkuat. Mereka bergegas menuju Feng Feiyun pada saat bersamaan. Dua mayat tua berdiri di samping mereka. Salah satunya ditutupi kristal es dengan rambut dan kulit putih. Seluruh tubuh yang lain ditutupi sisik seukuran kuku, yang telah tumbuh menjadi satu dengan kulitnya. Aku khawatir kalian tidak akan mempertaruhkan nyawamu. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius. Ini adalah dua mayat yang sebanding dengan mandat surga tingkat pertama dengan kecakapan pertempuran yang menakutkan. Dia harus keluar semua tanpa kecerobohan. Kintian dan Luo Hong adalah tuan muda dari Eartrang, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Feng Feiyun mengeluarkan cincin roh tak terbatas. Cahaya hitamnya menyebabkan seluruh ruang jatuh ke dalam kegelapan. Enam diagram terbang keluar dari ring dan melayang di udara. Diagram sungai naga kuda juga terbang keluar dari dantiannya. Sebanyak tujuh diagram bersinar terang dan menekan aliran energi roh. Kintian dan Luo Hong bekerja sama dan memanggil semua mayat mereka untuk menghentikan cincin itu selama tiga napas waktu. Hanya dalam tiga napas, delapan belas mayat dihancurkan. Murid peringkat hitam dari gua violetsia semuanya mati di tanah, tidak ada yang dibiarkan hidup. Kintian, Luo Hong, dan mayat es dan Kilin menyerang pada saat bersamaan. Hanya dalam tiga napas, mereka telah bertukar lebih dari seratus pukulan dengan Feng Feiyun. Pedang batu di tangan Feng Feiyun mengeluarkan lebih dari seratus gelombang berbentuk naga. Mayat es itu akhirnya dihancurkan oleh energi pedang dan berubah menjadi pecahan es, hanya menyisakan istana kerangka di tanah. Mayat lain yang sebanding dengan mandat surga tingkat pertama dihancurkan. Namun, mereka berhasil mendorong Feng Feiyun mundur beberapa langkah setelah putaran serangan hirup pikuk ini. Mereka melarikan diri dari kuil dan berlari menuju hutan. Dua sosok dan satu mayat dengan cepat mundur. Mereka hanya ingin lari dari puncak secepat mungkin. Putra iblis ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa membunuh orang satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia tak terkalahkan dalam level yang sama, jadi bahkan mereka yang satu level lebih tinggi pun harus mundur. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Feng Feiyun berdiri di atas tangga batu putih sambil menghadap angin. Jubah putihnya tidak ternoda oleh setitik debu. Dia menunjuk ke depan dengan jarinya dan sinar biru setebal mangkuk terbang keluar dari ujung jarinya. Itu menyerap energi hutan dan terbang melintasi langit sebelum mengenai sosok. Luf! Ceritan sengsara muncul, Feng Feiyun. Aku berjanji padamu, kamu akan menyesali ini. Ini adalah suara Luo Hong. Dia terluka parah dan dibawa pergi oleh mayat kilin. Feng Feiyun tidak menyerang lagi. Luo Hong dan Kintian adalah ahli top sehingga dia tidak bisa membunuh mereka dari jarak sejauh itu. Tentu saja, jika Feng Feiyun mengejar, dia masih bisa mengejar swift samsaranya. Namun, dia takut dibujuk. Lagi pula, masih ada susue yang terikat pada pilar di kuil. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada Suyun. Dia sudah merasa bahwa dia telah mengecewakan temannya terlalu banyak. Gemerincing. Feng Feiyun kembali ke kuil dengan senyum di wajahnya sambil mengelus dagunya. Dia perlahan berjalan menuju susue, semua orang takut pada susue dari aula kelima, namun dia diikat oleh seseorang. Orang-orang ini terlalu berani. Cukup dengan sarkasmemu, susue dengan dingin memelototi Feng Feiyun. Feng Feiyun terus berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya, su kecantikan hebat, kamu benar-benar cantik. Namun, aku tidak tahu apakah penampilanmu saat ini adalah penampilan aslimu atau tidak. Tepat pada waktunya, untuk mengujinya. Susue mengolah seni fisik kolam darah sehingga penampilannya bisa berubah kapan saja. Tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Dia dengan dingin berkata, Feng Feiyun, tidakkah kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Feng Feiyun balas. Ledakan. Sinar merah ditembakkan dari tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju tampak seperti dirawat di kolam darah saat menghancurkan jaring di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan pedang besi di tanah terbang ke genggamannya. Sosoknya melintas dan pedang berhenti tepat di depan leher Feng Feiyun. Panjangnya tiga meter dan setipis usus ikan. Feng Feiyun berhenti dan hampir berada dalam jarak tiga langkah darinya. Dia bertanya, Bicaralah, mengapa kamu membunuh orang-orang dari gua violet saya itu? Bukankah? Bukankah alasannya sudah jelas? Feng Feiyun mengangkat bahu dan tersenyum. Berbicara, pedang susue memuntahkan energi pedang yang menindas. Tentu saja aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Feng Feiyun sedikit terdiam. Huff, mengapa Anda begitu baik? Selain itu, dengan kultivasi pangkalan dewa pencapaian besar Anda, bagaimana Anda bisa menghentikan serangan dari beberapa ahli mandat surga tingkat pertama? Trik apa yang Anda miliki? Katakan saja atau yang lain. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dia merasa bahwa Feng Feiyun sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mungkin semua yang terjadi sebelumnya hanyalah tindakan antara Feng Feiyun dan gua violet saya, seperti bagaimana mereka berurusan dengan Luli Wei di Radians. Mayat murid gua violet saya di tanah hanyalah ilusi. Dia tidak percaya bahwa Feng Feiyun memiliki kultivasi untuk membunuh ahli mandat surga tingkat pertama. Feng Feiyun berkata, Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Dia sangat keras kepala, jika kamu tidak memberitahuku, maka kita tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Kamu, Feng Feiyun merasa sedikit pusing. Suara mendesing yang tak terhitung jumlahnya datang dari luar kuil kuno fajar malam saat beberapa aura menakutkan terbang. Suara kintian muncul, putra iblis itu ada di dalam. Dia menghancurkan dua mayat mandat surga tingkat pertama, bahkan Yao Jing Yue mati untuknya. Dia benar-benar telah kembali, dan sejumlah besar ahli mengikuti di belakangnya, mengelilingi seluruh kuil fajar senja. Mayat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya meraum di luar. Energi mayat melonjak dengan anggun. Beberapa suara mayat kuno yang lebih kuat bahkan menyebabkan tebing runtuh. Bab 337. Awan hitam mengjulang di atas gunung dengan megah. Suara lonceng mayat bergema melintasi Night Day Peak. Bahkan fajar senja puncak bisa mendengarnya. Sejumlah besar mayat mengelilingi kuil. Beberapa mengenakan jubah busuk sementara yang lain memiliki baju besi yang menutupi bahu mereka. Beberapa bahkan setengah dari tubuh mereka membusuk. Di tengah-tengah mayat pertempuran, beberapa pengontrol mayat berjubah ungu berjalan dalam barisan. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Tubuh mereka mengandung aura pembangkit tenaga listrik yang mengerikan, serta hawa dingin yang suram dan menakutkan. Kepingan salju bahkan tidak jatuh di jubah mereka sebelum terhalang oleh lapisan tipis cahaya ungu dan meluncur ke samping. Kintian dan Luohong ada di antara mereka, berdiri paling belakang. Meskipun mereka juga murid Eartrang, kultifasi mereka berada di paling bawah, jadi mereka hanya bisa berdiri di belakang. Luohong terluka parah, tetapi setelah menelan pil roh peringkat kedua, luka luarnya benar-benar sembuh. Dia menatap tajam ke kuil. Raur. Raungan binatang bergema. Seekor serangga bersisik besar mengepakkan sayapnya sepanjang 30 meter dan terbang turun dari awan, menyebabkan salju beterbangan di udara. Seorang pria berpakaian ungu berdiri di belakang kilintiger. Bagian kiri rambutnya berwarna putih, sedangkan bagian kanannya berwarna hitam. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan mata yang dalam. Dia menukik ke bawah dan melayang ke bawah, mendarat di tanah bersalju seperti daun. Dia adalah Chu Ji Bei, seorang murid peringkat surga dari Gua Violet Seah. Begitu Chu Ji Bei tiba, semua murid berjubah ungu membungkuk dengan hormat dan membuka jalan baginya untuk berjalan ke depan. Apa yang sedang terjadi? Chu Ji Bei sedikit melirik kuil dengan alisnya yang tajam. Dua bagian dari mayat tergeletak di depan kuil. Itu adalah tubuh Yao Jing Yue, terpotong di bagian pinggang dan dibekukan oleh salju. Luo Hong maju dan berkata, itu adalah putra iblis, Fei Yun. Dia pasti memakan isi perut macan tutul untuk membunuh kakak senior Yao dan hampir 20 saudara junior kita. Mayat mereka semua hilang. Mata empat murid E.R. Trang lainnya menjadi dingin. Dia benar-benar berani membunuh murid dari Gua Violet Seah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Kintian menambahkan, dia juga menghancurkan es dan mayat darah. Apa, putra iblis berani merusak mayat mandat surga Gua Violet Seah kita? Salah satu murid E.R. Trang berteriak dengan marah dengan kilatan tajam di matanya. Luo Hong, Kintian, kalian berdua terlalu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengurus pangkalan dewa pencapaian besar seperti Feng Fei Yun. Kamu mempermalukan Gua Violet Seah kami. Kami telah kehilangan begitu banyak muka kali ini. Gua Violet Seah kami ingin kembali ke dunia kultifasi, bagaimana kami bisa ditekan oleh putra iblis. Huh, sepertinya kita harus membunuh putra iblis ini dan memurnikannya menjadi budak mayat. Hanya dengan begitu kita bisa membuat contoh darinya. Keempat murid kelompok bumi ini semuanya adalah orang-orang dengan keterampilan unik, dan mereka adalah empat orang terkuat di bawah kelompok surga. Mereka jauh lebih kuat daripada murid kelompok bumi seperti Luo Hong dan Kintian. Chu Ji Bei mengenakan jubah ungu dengan sabuk emas di pinggangnya. Tingginya delapan kaki dan memiliki aura yang luar biasa. Dia berteriak ke arah kuil, Feng Fei Yun, kamu membunuh murid kami dan menghancurkan mayat kami. Sekarang kamu bersembunyi di kuil ini, apakah kamu ingin menjadi biksu? Suaranya mengandung gelombang suara yang kuat. Itu seperti gelombang besar udara yang melonjak ke gerbang kuil kuno. Bahkan kuil ini tampaknya berada di ambang kehancuran. Menjadi biksu masih lebih baik daripada menjadi pencuri di guamu. Suara Feng Fei Yun datang dari dalam kuil. Gelombang kejut keluar dari pintu, dan angin kencang menyapu, menerbangkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Chu Ji Bei dan enam murid air terang berdiri diam di tanah bersalju. Salah satu dari mereka berteriak, Feng Fei Yun, siapa yang kamu sebut pencuri? Muridmu berani mengambil kebebasan dengan wanita lugu di siang hari bolong, namun kamu masih mengatakan kamu bukan pencuri. Kenapa kau menginjak kakiku? Suara pedang dan telapak tangan bertabrakan datang dari dalam kuil. Setelah beberapa saat, itu berhenti dan menjadi sunyi. Ada orang lain di dalam kuil selain Feng Fei Yun. Selain itu, orang ini sangat tidak senang dengan kata-kata Feng Fei Yun. Chu Ji Bei memelototi Kintian dan Luo Hong. Keduanya segera menundukkan kepala karena malu, tetapi niat membunuh di mata mereka menjadi lebih kuat. Di kejauhan, sebuah makam raksasa mengambang di atas awan. Itu terbuat dari 10 ribu pon batu besar. Itu berbentuk seperti gunung kecil dan mengambang di langit. Ada banyak mayat cantik di atasnya. Semuanya adalah keindahan tertinggi. Beberapa dari mereka sangat cantik dari beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk kecantikan mereka dan dibunuh. Mayat mereka dicuri dan disempurnakan menjadi mayat yang indah. Wajah mereka pucat dan mereka mengenakan pakaian istana yang berwarna-warni. Mereka berdiri kaku di atas makam. Setidaknya ada 70 dari mereka. Ada batu nisan di atas kuburan kuno. Di batu nisan, ada empat kata besar terukir, dua mayat yinvoi. Yaoji dengan elegan berdiri di atas batu nisan sambil mengenakan jubah pengontrol mayat. Dia memegang sehelai rambutnya sambil tersenyum di puncak seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dua mayat violet sea telah kehilangan banyak muka kali ini. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah sekten nomor satu di prefektur perbatasan utara, tetapi mereka kalah dua kali berturut-turut tepat setelah tiba di Trinity. Seorang gadis dengan kuncir kuda di antara mayat tersenyum. Chu Ji Bei dan enam murid E.R. Trang dari Gua Violet Sea ada di sini. Aku khawatir putra iblis ini tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Gadis lain dengan senyum seperti lonceng berkata. Kultifasi Chu Ji Bei cukup untuk menjadi raja di antara generasi muda prefektur perbatasan utara. Dia pernah berkata bahwa dia ingin menantang delapan jenius sejarah agung yang lebih tua. Aku ingin tahu apakah dia secara pribadi akan mengambil tindakan kali ini. Kakak senior Yao, haruskah kita terlibat jika perlu? Tanya pengontrol mayat wanita yang lebih muda sambil tersenyum. Apa terburu-buru? Ayo tonton pertunjukannya dulu. Yao Ji berdiri di posisi tertinggi. Kulitnya putih dan kakinya panjang dan ramping seperti burung bangau di antara ayam. Di sisi lain danau adalah puncak fajar senja. Di bagian atas ada kuil daois dengan dinding merah dan ubin hijau. Fei Yun ini terlalu merepotkan. Dia baru saja menyinggung kuil Senluo dan sekarang gua Violet Sea. Apakah dia tidak ingin berhenti? Mu Tantian berdiri di pintu masuk kuil taois. Matanya memancarkan sinar terang saat dia menatap kekejauhan. Seorang gadis mengenakan jubah daois putih berdiri di belakang kereta kekaisaran dan tersenyum, yang mulia, ini bagus. Dengan gua Violet Sea membalas dendam untukmu, Feng Fei Yun tidak akan bisa meninggalkan kuil hidup-hidup hari ini. Suara putri Luo Fu datang dari kereta, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Hanya kematian yang menunggu mereka yang menentangku. Dia awalnya sangat memikirkan Feng Fei Yun dan ingin merekrutnya di bawah spanduknya, tetapi Feng Fei Yun berani menyerangnya. Putri kerajaan yang sombong ini benar-benar marah kali ini. Ada lebih dari seribu mayat berkumpul di luar kuil. Mayoritas dipanggil oleh murid-murid gua Violet Sea menggunakan teknik rahasia. Hanya sebagian kecil adalah mayat pertempuran dari perbatasan utara. Perbedaan terbesar antara mayat pertempuran dan mayat adalah bahwa mayat pertempuran lebih menakutkan dengan tubuh yang lebih kuat dan kontrol yang lebih alami. Chu Jibei secara alami tahu orang seperti apa Kintian dan Luo Hong, jadi dia tidak menghukum mereka saat ini. Lagi pula, malam ini adalah gerhana bulan, dan banyak pembudidaya dari berbagai kekuatan berkumpul di sini. Beberapa dari mereka berasal dari prefektur perbatasan utara. Orang-orang ini pasti menonton dari jauh untuk menonton pertunjukan yang bagus. Satu langkah salah dan prestise gua Violet Sea akan hancur. Bagaimana mungkin orang luar sepertimu mengkhawatirkan masalah sekteku? Feng Fei Yun, hidup untuk hidup adalah hukum langit. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri, atau apakah saya harus membantu Anda? Chu Jibei berbicara dengan keras. Yang bersabuk emas, siapa namamu? Fei Yun bisa melihat situasi di luar melalui jendela. Itu memang cukup menakutkan. Awan mayat menutupi langit dan menghalangi penglihatannya. Bendera berkibar tertiup angin, memberi kesan penindasan seolah-olah ada tentara di gerbang. Chu Jibei. Chu Jibei dengan tenang menjawab. Nama ini benar-benar terkenal di prefektur perbatasan utara, menyebabkan banyak pembudidaya gemetar ketakutan. Tidak pernah mendengar hal tersebut, kata Feng Fei Yun. Kamu, kata Chu Jibei. Feng Fei Yun baru saja berada di dunia kultivasi untuk waktu yang singkat dan bahkan belum meninggalkan prefektur Grand Soutran, jadi dia belum pernah mendengar nama Chu Jibei. Feng Fei Yun duduk di bangku di aula sambil menghangatkan tangannya di atas lampu, apakah kamu tahu siapa yang mendukungku dari belakang? Angin dingin bertiup dari luar pintu yang rusak, menyebabkan api menari-nari. Raja Ilahi, Chu Jibei menjawab. Itu benar, Raja Ilahi. Feng Fei Yun tersenyum. Chu Jibei mencibir, jika Yang Mulia ada di sini, saya tidak akan berani bertindak lancang di depannya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan hanya akan berbalik dan pergi. Tapi Yang Mulia, tidak ada di sini. Ditambah lagi, hidup dan mati adalah takdir dalam pertarungan antara generasi muda. Yang Mulia adalah orang yang berbudiluhur dan prestise, dia tidak akan menggertak yang lemah. Feng Fei Yun masih duduk di aula dengan ekspresi tidak wajar. Chu Jibei ini cukup berkarakter. Bahkan Raja Ilahi tidak bisa menakutinya. Bayangan Indah datang ke pintu masuk kuil dan memandangi pasukan mayat dan murid-murid di luar, ini tidak ada hubungannya dengan Feng Fei Yun. Apa gunanya menemukan kambing hitam daripada musuh nyata? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menggertak kesemek yang lembut? Bagaimana mungkin Susue tidak melihat situasinya dengan jelas pada saat ini? Bagaimana dia bisa berdiri di belakang Feng Fei Yun? Ini adalah urusannya dan dia tidak ingin berurusan dengan Feng Fei Yun. Karakter teratas dari generasi muda Gua Violet Sea semuanya ada di sini. Bahkan para pembudidaya mandat surga yang telah hidup selama beberapa ratus tahun harus mundur dalam situasi ini. Feng Fei Yun ingin menghentikannya, tapi dia terlambat satu langkah. Dia sudah berdiri di depan kuil, pusat badai. Siapa yang kau sebut kambing hitam? Cu Ji Bei menatap gadis berbaju hitam di kejauhan. Susue menjawab dengan jijik, tentu saja itu Feng Fei Yun. Cu Ji Bei bertanya lagi, siapa yang kamu panggil kesemek lembut? Susue menjawab, tentu saja Feng Fei Yun. Dia kesemek yang lembut dibandingkan denganku. Cu Ji Bei terhibur, jadi maksudmu kau adalah musuh kami yang sebenarnya? Salah, kalian semua adalah musuhku. Tubuh Susue setajam pedang. Dia sangat membenci murid-murid ini, terutama Kintian dan Luo Hong. Dia tidak menginginkan apapun selain menggigit daging mereka. Dia tidak membantu Feng Fei Yun melarikan diri. Dia benar-benar percaya bahwa ini adalah urusannya dan bahwa Feng Fei Yun hanyalah orang sibuk dengan motif tersembunyi. Kalau tidak, mengapa dia begitu baik? Bab 338. Dari mana gadis sombong ini berasal? Lawan gua violet saya kita adalah Feng Fei Yun, lebih baik kau menyingkir. Zikui keluar dari kerumunan dengan ekspresi marah. Dia menunjuk dengan jarinya dan api mayat turun dari langit seperti hujan api. Pengontrol mayat tidak hanya melatih mayat. Garis keturunan kuno seperti gua violet saya memiliki banyak manual untuk diolah, seperti mengendalikan api mayat dan racun. Ada juga beberapa yang memungkinkan seseorang menyatu dengan mayat pertempuran. Api mayat Zikui dimurnikan dari istana mayat dari sembilan transformasi kedua Kors Evils. Nyala api ini cukup untuk merebus air di kolam. Zikui memang salah satu pemimpin E.R. Trang, dia telah mengembangkan api mayatnya ke level ini. Luo Hong terkejut. Dia merasakan jarak antara dia dan Zikui semakin besar. Meskipun dia juga seorang murid E.R. Trang, kultivasinya lebih dari tiga kali lebih lemah dari Zikui. Aku akan membakarmu dulu, lalu aku akan mengurus Feng Feiyun. Zikui bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat bahwa Susue adalah kecantikan yang lembut saat dia menghancurkan bunga tanpa ampun. Api mayat berubah menjadi awan api yang menguapkan lapisan tebal salju dalam sekejap mata. Pohon-pohon berusia seribu tahun itu dinyalakan seperti lentera merah. Bahkan mandat surga tingkat pertama akan dibakar, jadi Susue secara alami tidak dapat menghentikannya. Suara mendesing. Feiyun terbang keluar dari kuil dan berdiri di depan Susue. Dia menunjuk ke depan dan menyalurkan semua energi air di puncak untuk membentuk perisai S setebal puluhan meter untuk menghentikan api mayat sejenak. Dia mencengkeram gaun hitamnya dan menyeretnya kembali ke kuil. Kuil ini memiliki tanda yang ditinggalkan oleh orang bijak. Bahkan Giant Commander setengah langkah pun tidak akan mampu menerobos. Itu telah menjadi bunker alami, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Kau ingin mati? Setiap orang di luar adalah sosok tak tertandingi di zaman sekarang. Bahkan para pembudidaya dari generasi yang lebih tua harus mundur ketika mereka melihat mereka. Namun Anda masih berani untuk keluar dan melawan mereka satu lawan satu. Feng Feiyun menegur. Susue mengayunkan pedangnya dan hampir memotong tangan Feng Feiyun. Dia melarikan diri dari genggaman Feng Feiyun dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Feng Feiyun. Aku memperingatkanmu, jangan mendekatiku dalam jarak tiga langkah, apalagi menyentuhku. Feng Feiyun merasa seperti anjing yang menggigit Lu Dongbin. Kenapa kamu begitu takut orang datang dalam jarak tiga langkah darimu? Apakah kamu memiliki bau badan? Kamu mencari kematian. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya ke depan. Sinar pedang menembus kerah Feng Feiyun dan hanya selebar rambut dari lehernya. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa ada musuh besar di luar. Keduanya mulai bertarung lagi. Pedang susue cepat dan kejam. Jika Feng Feiyun tidak memiliki swift samsara, dia akan meninggalkan lebih dari 10 lubang berdarah di tubuhnya. Feng Feiyun akhirnya menunjukkan dirinya. Serangan pertama Zikui meleset, jadi dia melancarkan serangan kedua. Api mayat di telapak tangannya mengembun menjadi sosok merah kecil. Itu berubah menjadi sinar yang menyilaukan dan terbang ke kuil. Sosok merah tua ini terkondensasi dari api mayat dengan jiwa mayat di dalamnya, jadi itu bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut setelah memasuki kuil tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Alis tebal Zikui berkerut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Feng Feiyun begitu kuat sehingga dia bisa langsung melahap api mayat? Meskipun anggota tubuh Zikui berkembang dengan baik, pikirannya tidak sederhana. Dia adalah karakter terkenal. Beberapa pembudidaya dari generasi sebelumnya mati di tangannya dan semuanya dimurnikan menjadi budak mayat. Di antara jutaan murid di Gua Violetsea, dia adalah salah satu karakter teratas. Luo Hong mengingatkannya, Feng Feiyun memiliki harta roh. Mungkin dia menggunakannya untuk menekan api mayat. Begitu, tidak heran mengapa Feng Feiyun bisa menghancurkan es dan mayat darah. Zikui tiba-tiba mengerti dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika dia memiliki harta roh? Feng Feiyun belum mencapai mandat surga, jadi dia tidak dapat mengerahkan bahkan seper seribu kekuatannya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Zikui mengeluarkan toples tanah liat yang tertutup debu, yang ditutupi dengan rune kuning. Gucci tanah liat ini dibuat dengan sangat kasar, dan orang bisa melihat retakan di permukaannya. Dia merobek rune dan cahaya mayat abu-abu keluar. Mayat di dekatnya bergetar dan dengan cepat mundur. Hanya beberapa mayat pertempuran yang kuat yang tetap tidak bergerak. Mendesis, suara aneh datang dari toples tanah liat, membuat bulu kuduk orang berdiri. Tangan manusia yang berdarah terulur dari toples. Garis-garis petir hitam berenang di atas daging. Zikui akan melepaskan benda itu. Di kejauhan, di atas kuburan besar, pupil seorang pengontrol mayat wanita benar-benar melebar. Meskipun ketenaran Zikui di prefektur perbatasan utara tidak sebesar Cujibe, dia tetaplah orang yang galak. Semua pengontrol mayat mewaspadai dia. Suara mendesing. Bayangan hitam terbang keluar dari toples tanah. Itu memiliki tiga pasang mata, dan ketika melihat ke belakang, seorang kultifator dikejauhan ketakutan. Dia langsung jatuh dari awan, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ini adalah mayat manusia yang digali Zikui dari belakang gunung Yin Yang. Namun, ada banyak perbedaan antara mayat ini dan manusia, jadi kemungkinan itu adalah abnormalitas. Zikui membawa mayat ini kembali ke gua Violet Sea dan meminta seorang master untuk memperbaikinya menjadi mayat pertempuran. Namun, mayat ini berbeda dari yang lain. Itu sangat ganas dan bahkan ingin memakan mayat lainnya. Itu tidak bisa dikendalikan dan hanya bisa disegel di dalam toples. Zikui merilisnya untuk digunakan melawan Feng Feiyun. K.K. Mayat bermata enam ini mengeluarkan tawa menakutkan dan benar-benar menyerang Zikui. Cakarnya meninggalkan bekas darah di bahu Zikui, menyebabkan darah hitam mengalir keluar. Satwa, Zikui dengan marah mengangkat toples di tangannya. Ada Rune Yin dan yang berputar di dalamnya. Mayat bermata enam itu takut pada guci tanah dan dengan cepat mundur kembali ke kuil. Dalam sekejap, energi mayat memenuhi seluruh kuil. Daerah damai agama Buddha berubah menjadi tempat yang dipenuhi energi mayat. Sudah berakhir, mayat ini sangat ganas dan akan menyerang setiap orang hidup yang dilihatnya. Ia ingin memakan semua mayat hidup-hidup. Aku khawatir Feng Feiyun akan dimakan sampai tulangnya tidak tersisa. Ji Feng, mengenakan jubah daois putih dan memegang kocokan ekor kuda perunggu, berdiri di samping danos suci dan memandang ke puncak. Dia benar-benar tidak ingin Feng Feiyun mati untuk orang lain. Namun, dia tahu betapa kuatnya Gua Violet Seah, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Dia bukan satu-satunya. Ada banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di puncak, tetapi tidak ada yang berani melangkah masuk. Gua Violet Seah terlalu kuat, dan pengendali mayat muda juga sangat menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini adalah pertempuran binatang buas yang terpojok. Feng Feiyun sendiri tidak bisa lepas dari pengepungan beberapa ahli dari Gua Violet Seah. Kematian hanya masalah waktu. Banyak murid dari pagoda berada di dekatnya, termasuk Pangeran Ketiga Dasi dan Putra Tertua Tiger Markis, yang berteman dengan Feng Feiyun. Namun, mereka hanya berani melihat dari jauh dan tidak berani membantu. Setelah beberapa saat, kuil menjadi sunyi sekali lagi. Hanya deru angin yang terdengar. Lampu Buddha yang tidak padam bersinar melalui celah pintu. Mungkinkah Putra Iblis itu dimakan oleh mayat enam mata? Seorang pengontrol mayat wanita dari Gua Yin Void mengedipkan matanya. Dia ingin melihat situasi di dalam kuil. Namun, ada segel kuno di dinding kuil kuno yang memantulkan semua tatapan dan indera ilahi, sehingga tidak mungkin untuk mengoreknya. Jika Putra Iblis itu dimakan oleh mayat enam mata jahat, maka itu seharusnya keluar. Hem, menarik, menarik, mata cantik Yao Ji membawa sedikit kebijaksanaan saat bibir seksinya sedikit melengkung. Pengendali wanita bertanya, mungkinkah Putra Iblis dan mayat enam mata keduanya mati? Hanya kamu yang bisa memikirkan itu. Yao Ji tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini sangat aneh. Tidak hanya para pembudidaya di kejauhan yang bingung, bahkan Zikui sendiri mulai cemberut. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar ingin melihat misteri apa yang tersembunyi di dalam kuil ini. Zikui berani dan berani. Dengan satu langkah, dia tiba di pintu masuk kuil. Namun, begitu dia masuk, dia langsung mundur lebih cepat dari sebelumnya seolah-olah dia melihat hantu. Saat dia mundur, mayat bermata enam itu menerkam ke depan dan langsung mendorongnya ke tanah. Itu membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit sepotong daging dari lehernya, menyebabkan darah menyembur keluar seperti air mancur. Namun, Zikui memang layak menjadi salah satu pemimpin murid air terang. Kultivasinya cukup bagus, jadi dia hanya perlu meninju untuk menerbangkan Six-Eyed Course Evil. Bajingan, hewan, Zikui mengeluarkan toplesnya dan memanggil kembali evil mayat enam mata ke dalamnya. Luka gigitan di lehernya telah ditumbuhi rambut hitam mayat. Racun mayat telah menyerang tubuhnya. Untungnya, dia telah diracun sejak masih muda dan mampu mengeluarkan racun dari tubuhnya dalam waktu singkat. Rambut mayat hitam juga berserakan dengan angin. Feng Feiyun, aku secara pribadi akan menangkapmu kali ini. Mari kita lihat trik lain apa yang kamu miliki. Zikui tentu saja bukan orang idiot. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Feiyun kali ini, jadi dia menjadi semakin marah. Zikui ingin memasuki kuil lagi tetapi dihentikan oleh Cu Ji Bei, Feng Feiyun terkenal dengan kelicikannya, mengapa mengambil risiko sendirian. Tiga mayat mandat surga tingkat pertama sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Zikui memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi tiga jimat ungu terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di kepala ketiga mayat tua itu. Tiga mayat tua, yang awalnya tidak bernyawa, tiba-tiba membuka mata mereka, dan bola mata mereka tampak hidup. Zikui masih khawatir jadi dia menembakkan sepuluh jimat lagi dan meletakkannya di dahi sepuluh mayat lapis baja. Semua tiga belas mayat bergegas ke kuil pada saat yang sama dengan aura pembunuh yang mengjulang tinggi. Ini adalah momentum mayat Yin menyerang kota. Bab 339 Lampu Buddha berkedip-kedip, dan teriakan perang yang menghancurkan bumi datang dari kuil kuno. Tiga mayat amanat surga tingkat pertama mengangkat tombak mereka sementara sepuluh mayat tua mengenakan baju besi. Bahkan pembudidaya yang berdiri jauh bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan datang dari mereka. Ledakan Mayat pertama dibuang dari kuil. Istana mayatnya dibawa keluar dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi abu hitam di tanah. Boom, 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 sembilan suara pemecah angin lagi bisa terdengar. Sembilan mayat dibuang dengan lubang berdarah di tubuh mereka. Mereka mengeluarkan asap hitam dan berubah menjadi abu hitam. Dalam sekejap mata, kesepuluh mayat menghilang ke udara tipis. Murid-murid dari Gua Violet Seat tidak terlihat baik, tetapi mereka tidak bertindak gegabuh. Lagi pula, masih ada tiga mayat mandat surga tingkat pertama di dalam kuil. Mereka adalah kekuatan utama dan harus mampu menekan Feng Feiyun. Ledakan Sebuah jendela di kuil pecah. Bayangan ungu terbang keluar dari dalam dengan kilatan pembunuh yang menyelaukan seperti bola petir ungu. Zikui mengulurkan tangan dan meraih cahaya ungu. Kekuatan dari tabrakan membuat tangannya mati rasa. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan. Kepala mayat. Ini adalah kepala mayat amanat surga tingkat pertama yang dipotong oleh seseorang. Sialan. Zikui dengan keras melemparkan kepala itu ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping, lalu melangkah menuju kuil kuno. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok ungu dipukul terbang, membentuk rantai. Mereka jatuh ke tanah, mayat dan tulang mereka berserakan ke segala arah. Ini adalah tiga mayat mandat surga tingkat pertama. Salah satunya bahkan tidak memiliki kepala. Dua dari tiga mayat pertempuran rusak parah. Mereka telah kehilangan sebagian besar energi mayat mereka dan sekarang menjadi mayat yang dimutilasi. Yang terakhir benar-benar berlubang dan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Energi esensinya benar-benar terkuras. Feng Feiyun, aku secara pribadi akan berurusan denganmu. Zikui datang ke pintu masuk kuil sekali lagi. Kali ini, dia lebih berhati-hati karena takut jatuh ke dalam perangkap Feng Feiyun. Dia memadatkan gambar naga harimau raksasa di tangannya dan mengirimkannya ke kuil untuk membuka jalan. Tanpa bahaya apapun, Zikui sudah memasuki kuil kuno. Feng Feiyun masih duduk di kursi di bawah patung Buddha dengan lampu Buddha menyala di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Kamu yang bertengkar denganku barusan. Mengesankan? Mengesankan. Siapa namamu? Zikui. Zikui sangat tenang. Meskipun kultifasinya jauh lebih tinggi dari Feng Feiyun, dia tidak meremehkan musuhnya. Susue sangat jauh dari Feng Feiyun. Dia berdiri di sudut dengan pedang besi melayang di depannya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya matanya yang bisa bergerak. Dia sebenarnya ditahan oleh Feng Feiyun. Aku tidak menyangka gua Violetsea memiliki begitu banyak ahli muda. Luar biasa, luar biasa, kata Feng Feiyun. Zikui berkata dengan dingin, Aku benci kalau orang berbicara kepadaku saat aku sedang berdiri. Jimat ungu dikeluarkan. Panjangnya satu meter dan lebarnya setengah meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Karakter, mayat kuno diukir di jimat. Kekuatan jimat ini seberat gunung. Energi ungu itu kabur seperti awan ungu. Feng Feiyun duduk di sana dan langsung melepaskan cincin roh tak terbatasnya. Telapak tangannya sedikit menjulur ke depan saat lengan bajunya berkibar seperti awan yang mengalir. Tujuh diagram dewa terbang bersamaan dan bertabrakan dengan jimat ungu. Gelombang-gelombang kejut terpancar dari bentrokan itu dan mendorong kursi Feng Feiyun mundur tujuh meter. Zikui juga mundur lima langkah dengan ekspresi terkejut. Lagi pula, putra iblis itu tidak jahat. Sambaran petir keluar dari dantian Zikui. Itu tampak seperti pesawat ulang alik ungu dengan rantai. Pedang ungu kecil tersembunyi di dalam petir, membawa niat membunuh yang tajam. Pedang ungu ini adalah artefak yang terikat jiwa Zikui, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ledakan. Feng Feiyun mengeluarkan perintah raja dan menggunakannya untuk menghentikan pedang ungu itu. Percikan terbang saat kekuatannya ditekan. Pedang yang tak terkalahkan secara alami tidak dapat menembus perintah raja. Empat puluh sinar ditembakkan dari mata Feng Feiyun dan memadat menjadi heaven punishing hammer yang gelap gurita. Ukurannya hampir menghancurkan seluruh kuil. Itu langsung mengenai kepala Zikui dan memaksanya mundur. Ledakan. Serangan kedua dilepaskan, dan heaven punishing immortal hammer memaksa Zikui mundur lagi. Ledakan. Setelah serangan ketiga, Zikui sudah berada di luar kuil. Kedua lengannya akan dipatahkan oleh palu. Setelah serangan keempat, Zikui, bersama jimat dan pedangnya, terhempas. Dia jatuh kembali ke dalam kelompok murid Violetsea. Jubahnya berantakan, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Kenapa kau tidak membunuhnya? Jika kau tidak menghentikanku, kita bisa membunuhnya bersama. Su Sui dengan marah berbicara dengan nada dingin dan membunuh. Meskipun Feng Feiyun masih duduk dengan tenang di kursinya, dia mencengkeram dadanya dan batuk kesakitan. Mengalahkan seseorang dengan level Zikui lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika bukan karena fakta bahwa Zikui tidak bisa melihat melalui Feng Feiyun dan tidak berani keluar semua, hasilnya akan sulit diprediksi. Feng Feiyun bertanya, mengapa membunuhnya? Bunuh dia dan kita akan memiliki satu musuh lebih sedikit. Su Sui memelototi Feng Feiyun dengan jijik, seseorang dengan kultifasimu sangat pengecut. Kamu bahkan tidak sebaik seorang wanita. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, bisakah kamu menjadi sedikit lebih pintar? Ada begitu banyak mayat dan ahli dari Gua Violetsea di luar, bisakah mereka membunuh mereka semua? Jika kita membunuh Zikui, bukankah semua orang ini sudah masuk sekarang? Bukankah itu akan menjadi jalan menuju kematian bagi kita? Apa maksudmu? Su Sui bertanya dengan bingung. Feng Feiyun dengan percaya diri berkata, jika mereka ingin bermain kucing dan tikus, maka kami akan bermain dengan mereka secara perlahan. Setelah bala bantuan kami tiba, giliran kami untuk bermain dengan mereka. Seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita. Su Sui tidak mempercayainya. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani menyinggung Gua Violetsea. Tentu saja, Feng Feiyun menjawab. Zikui luar biasa dan jarang bertemu lawan yang layak di antara para murid Eartrang. Namun, dia masih kalah dari putra iblis itu dan kehilangan banyak muka. Haha, putra iblis itu begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengalahkanmu. Saya pikir kultifasi Zikui telah mengalami kemunduran. Jika tidak, bagaimana dia bisa kalah dari bocah basis dewa pencapaian besar? Murid Eartrang lainnya juga menggoda Zikui dengan senyum di wajah mereka. Feng Feiyun juga tidak akan mudah. Aku akan mengakhiri hidupnya sekarang. Zikui mendengus dan ingin memasuki kuil lagi. Biarkan aku yang melakukannya. Kakak Zikui, istirahat dulu. Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap karakter kecil seperti Feng Feiyun. Aku akan merawatnya. Kintian adalah orang pertama yang memasuki kuil. Kintian berpikir bahwa Feng Feiyun pasti terluka parah selama pertarungan dengan Zikui. Memasuki kuil sekarang adalah saat Feng Feiyun berada dalam kondisi terlemahnya. Dia tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi dia juga dapat membunuh putra iblis dan menjadi terkenal di dunia. Zikui tidak ingin bersaing dengan Kintian, jadi dia mundur. Luf! Saat Kintian bergegas ke kuil kuno, dia menjerit sengsara. Perutnya dipenuhi darah saat dia berlari keluar dari kuil kuno. Wajahnya sangat pucat. Saat dia berlari keluar, dia jatuh ke tanah. Seorang murid Eartrang maju untuk memeriksa dan berkata, dan Tian Kintian telah dihancurkan oleh pedang. Dia tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi dalam hidup ini. Ekspresi Chu Jibei menjadi suram. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Feng Feiyun. Dia ingin menggunakan teknik hebat untuk memobilisasi semua mayat untuk memasuki kuil dan memotong-motong Feng Feiyun untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Bos! Aku akan pergi dan mengambil nyawa Feng Feiyun. Jubah Unguli Huan Sheng berkibar saat dia mengajukan diri. Huan Sheng juga pemimpin murid Eartrang. Kultivasinya cukup kuat dan dia sangat mahir mengendalikan mayat. Dia adalah pemimpin dari empat murid Eartrang. Kalau begitu pergilah. Bawa api dan mayat yin bersamamu. Kata Chu Jibei. Itu hebat. Huan Sheng sangat gembira. Dia melambaikan lengan bajunya dan dua mayat tua terbang keluar dari mayat tersebut. Mayat api mengenakan baju besi merah dengan nyala api di permukaannya. Rongga matanya berwarna merah seperti api sementara mulutnya yang busuk memiliki taring sepanjang jari manusia dan tampak seperti akar pohon berwarna merah. Mayat yin adalah seorang wanita cantik berjubah ungu dengan tanda matahari dan bulan di dahinya. Kulitnya halus sampai terlihat seperti korundum. Dengan bantuan api dan mayat yin, Huan Sheng sangat percaya diri. Belum lagi satu anak laki-laki, dia bahkan bisa membunuh sepuluh dari mereka. Ledakan. Huan Sheng melangkah ke kuil dengan gelombang energi ungu. Namun, hanya ada delapan patung Buddha dan seorang wanita berpakaian hitam di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda Feng Feiyun. Suara mendesing. Embusan angin dingin bertiup. Huan Sheng merasakan bahaya. Dia memadatkan energi naga harimau di telapak tangannya dan menyerang di atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Feng Feiyun turun dari langit dengan energi naga harimau di telapak tangannya. Itu menghantam telapak tangan Huan Sheng dan langsung menekan tubuh Huan Sheng ke tanah. Boom, boom. Tanah retak terbuka saat setengah dari tubuh Huan Sheng tenggelam ke dalam tanah. Feng Feiyun tidak ingin memberinya kesempatan untuk melawan, jadi dia mengeluarkan Infiniti Spirit Ring. Ketujuh diagram itu seperti tujuh jaring raksasa yang berisi kekuatan penghancur yang kuat. Ra, ra. Mayat api dan yin bergegas maju dan menyerang Feng Feiyun pada saat yang sama, memaksanya untuk menggunakan cincin roh tak terbatas untuk menekan kedua mayat ini. Huan Sheng menggunakan kesempatan singkat ini untuk menyalurkan seluruh kekuatannya untuk memaksa Feng Feiyun mundur. Sangat berbahaya. Dia hampir kehilangan nyawanya karena putra iblis itu. Huan Sheng masih memiliki rasa takut dan tidak ingin memberi Feng Feiyun kesempatan lagi. Dia mengambil inisiatif untuk melepaskan lonceng pengontrol mayat. Suara bel langsung menghancurkan tiga pilar di kuil. Lonceng merah masih menyala saat berputar cepat di udara. Seni perubahan kecil, altar pertempuran surga. Empat puluh niat ilahi berubah menjadi empat puluh platform kuno yang melayang di sekitar tubuhnya untuk melindunginya dari kekuatan lonceng pengontrol mayat. Raungan naga muncul. Pedang putih raksasa terbang melintasi langit dan menebas dengan bentuk naga. Bab 340. Gelombang datang satu demi satu. Sembilan gelombang menjadi semakin kuat dan memenuhi dunia dengan energi pedang. Li Huansheng menghentikan mereka semua dan mencibir, seni pedang raja naga hanya biasa-biasa saja. Ledakan. Kapal roh perunggu yang sangat besar terbang keluar dari gelombang pedang dan menabrak kepala Li Huansheng, menghancurkan lonceng pengejar mayat dan menghancurkan tulang di dahinya. Bercak darah tersebar di seluruh kepalanya. Benda apa itu? Huansheng terkejut dan segera berlari keluar dari kuil. Ledakan. Ledakan. Mayat api dan yin juga diterbangkan oleh kapal. Mereka semua terluka dengan tulang patah dan mayat yang tidak lengkap. Feng Feiyun berdiri di depan kuil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat dia memandang rendah semua orang. Gua Violet Seah memiliki reputasi yang tidak pantas. Kita tidak terkalahkan. Para murid E.R. Trang dari Gua Violet Seah menghentakkan kaki mereka dengan marah. Murid Xuan yang berdiri di kejauhan mulai mengutuk. Putra iblis ini terlalu sombong. Jika tidak ada yang bisa menekan keganasannya, maka prestise Gua Violet Seah akan sangat rusak. Haha, putra iblis ini sangat kuat. Dia benar-benar mengalahkan Xi Kui dan Huan Sheng berturut-turut. Bahkan dua pemimpin E.R. Trang dari Gua Violet Seah dikalahkan. Seorang pengontrol mayat wanita dari Yin Void tersenyum. Dia sangat senang melihat penderitaan Gua Violet Seah. Putra iblis itu benar-benar jenius. Dia hanya berada di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, namun dia mampu mengalahkan dua pemimpin terkenal dari Gua Violet Seah ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jika berita ini sampai ke prefektur perbatasan utara, maka para murid dari Gua Violet Seah tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di masa depan. Senyum Yao Ji menjadi semakin indah. Mata cantiknya menata pemuda berbaju putih di depan kuil dengan penuh minat. Putri, bagaimana Feng Feiyun tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saya merasa dia memiliki kekuatan untuk membunuh mandat surga tingkat pertama. Seorang murid yang mengenakan jubah dauis putih bertanya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah berubah dari keturunan yang jatuh dari klan Feng menjadi pahlawan yang berani menantang para pahlawan Gua Violet Seah. Pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Petugas Yu dengan hormat berdiri di belakang kereta kekaisaran. Dia telah bertemu banyak orang dan cukup pandai membaca orang. Putri Luofu berkata dengan jijik, bahkan jika bakatnya tak tertandingi, aku akan tetap membunuhnya di buayan. Tapi dia penerus Raja Ilahi. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi menantu kaisar. Kasim Yu mengingatkan, Kamu pikir aku akan membiarkan dia mencapai ibu kota dewa hidup-hidup? Seorang penerus Raja Ilahi yang tidak dapat mendengarkan perintah saya ingin menjadi menantu kaisar. Aku akan memastikan dia bahkan tidak bisa menjadi kuda mati. Kereta naga divisi delapan dipenuhi udara dingin. Aliran Dragon Sovereinki meluap seperti naga dewa emas yang melayang di atas. Semua pembudidaya, termasuk Kasim Yu, berlutut di sekitar kereta naga delapan langkah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dengan kabut tebal. Salju berangsur-angsur melambat saat bulan bundar muncul di langit. Cahayanya sangat menyilaukan dan menyinari kepingan salju, menyebabkan mereka memiliki lapisan kilau batu biok. Dua pemimpin air terang lainnya ingin meminta untuk bertarung, tetapi mereka dihentikan oleh Chu Jibei. Bahkan Zikui dan Li Huan Sheng dikalahkan, sehingga Gua Violet Seat tidak bisa kalah lagi. Jika keempat pemimpin air terang dikalahkan, maka itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Feng Fei Yun, Aku akui bahwa kamu kuat dan tidak ada seorang pun di level yang sama yang cocok denganmu. Namun, apakah kamu pikir kamu sendiri yang bisa menghentikan kita semua? Chu Jibei bertanya. Feng Fei Yun menjawab, Tentu saja tidak. Lalu mengapa kamu masih mencoba melawan? Chu Jibei mencibir. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, Kamu pikir kalian sendiri yang bisa membunuhku? Jika aku menyerang, aku bisa mengambil nyawamu dalam satu nafas, kata Chu Jibei. Feng Fei Yun tersenyum, Lalu mengapa kamu belum pergi? Mengapa kamu mengirim gerombolan untuk mempermalukan dirimu sendiri? Chu Jibei menjawab, Itu karena kamu tidak layak aku mengambil tindakan. Bahkan jika kamu lima kali lebih kuat, kamu tetap tidak memenuhi syarat. Haha, Jika anda begitu percaya diri, mengapa anda tidak mencobanya? Feng Fei Yun tersenyum. Mata Chu Jibei menjadi serius. Mereka menembakkan dua sinar ungu dalam bentuk kok. Mereka menembus kehampaan dan bisa menghancurkan jiwa orang lain. Udara bergelombang, seperti air mendidih, mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh Feng Fei Yun tidak bergerak sama sekali saat matanya menjadi lebih cerah. Dia sama sekali tidak takut pada mata jahat Chu Jibei. Banyak yang saling melirik. Putra iblis itu memang tidak lemah. Mampu tetap berdiri di bawah tatapan Chu Jibei sudah merupakan suatu prestasi. Huff! Chu Jibei menginjak pusaran dan berubah menjadi serangkaian sosok yang mengejar Feng Fei Yun. Suara mendesing. Kecepatannya tidak bisa dikatakan lambat. Hanya para ahli top yang bisa melihat bayangannya dengan jelas. Yang lain hanya bisa melihatnya menghilang dari tempat asalnya. Kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan seperti ini jarang terlihat di kalangan generasi muda. Feng Fei Yun juga menghilang pada saat bersamaan. Kecepatannya bahkan lebih cepat saat dia langsung melompat ke langit. Detik berikutnya, dia muncul di atas kuil dan menghilang lagi. Chu Jibei juga sangat cepat saat mengejar Feng Fei Yun. Dia pertama kali terbang ke langit dan kemudian turun kembali. Dia mengitari kuil tiga kali sebelum kembali ke tempat yang sama di salju. Pada saat yang sama, Feng Fei Yun juga kembali ke pintu masuk kuil. Dari awal hingga akhir, banyak pembudidaya bahkan tidak melihat tubuh mereka sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat keduanya menghilang dan muncul kembali. Para pembudidaya dengan basis kultivasi yang tinggi semuanya terkejut. Baru saja, kecepatan kedua orang itu seperti kilat, dan juga seperti petir. Itu terlalu cepat. Kamu masih berpikir kamu bisa membunuhku sekarang? Feng Fei Yun tersenyum. Chu Jibei menjawab, bahkan jika kamu cukup cepat, kamu tidak akan bisa lepas dari pengepungan kami dengan seorang wanita. Chu Jibei benar. Jika Feng Fei Yun ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Namun, jika Feng Fei Yun ingin membawa susue bersamanya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Semua mayat menjadi gelisah. Para murid dari Gua Violet Seah juga menjadi bersemangat. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menunjuk ke kuil. Jika mereka semua menyerang kuil pada saat yang sama, bahkan swift samsara milik Feng Fei Yun akan mengubahnya menjadi abu. Lagi pula, musuh mewakili kekuatan seluruh gua. Satu orang tidak bisa menghentikannya. Aroma bunga yang menyegarkan meresap ke udara. Angin sejuk bertiup melewatinya, dan suara poros kereta terdengar. Itu datang dari awan kemerahan di Cakrawala. Sebuah kereta bergegas keluar dari awan sambil menginjak-injak salju. Itu terbang di bawah sinar bulan dan menerobos penghalang yang dipasang oleh para murid dari Gua Violet Seah. Lebih dari sepuluh murid suan terpesona saat muntah darah. Seorang murid air terang memanggil mayat yang terbakar untuk membunuh pendatang baru. Namun, itu terhempas dan hancur berkeping-keping seolah-olah terbuat dari tahu. Gerbong itu dengan cepat mendarat di Night Day Peak. Bala bantuan ada di sini. Feng Feiyun tersenyum. Zikui terbang dan berdiri di depan gerbong. Energi naga harimau mulai mengembun di telapak tangannya, Gua Violet Seah ada di sini untuk bisnis. Aku bukan orang yang menganggur. Aku bukan orang yang menganggur. Suara laki-laki yang sangat menyenangkan datang dari dalam gerbong. Suara ini bahkan lebih indah dari suara wanita, tapi membawa aura maskulin bukan feminin. Mendengar suara pria ini, mata banyak pembudidaya wanita berdesir saat mereka membayangkan seperti apa pria di dalam kereta itu. Pria di dalam secara alami tidak mengecewakan mereka. Ji Yunyun menggulung tirai kereta. Bagian dalam gerbong itu sangat luas. Ada lukisan kuno yang tergantung di dinding dan kuali tembaga. Tanah ditutupi dengan karpet merah. Itu seperti istana yang bergerak, sangat mewah. Di atas meja ada kuali tembaga yang dibakar dengan kesturi terbaik. Keharumannya tidak kuat atau lemah, tapi masih melayang sangat jauh. Seorang pria yang sangat tampan sedang duduk di dalam gerbong. Rambutnya disisir rapi dan pakaiannya sangat indah. Namun, matanya agak kosong dan bingung. Melihat pria ini, semua pembudidaya wanita mulai tergila-gila, dan mereka benar-benar jatuh cinta padanya dalam sekejap. Bahkan pengontrol mayat wanita dari Gua Yin Void tercengang. Tangan mereka yang seperti batu giok tidak bisa tidak diletakkan di dada mereka. Jantung mereka berdetak tanpa henti seperti rusak kecil. Jadi itu anak laki-laki yang cantik. Zikui tidak tahan melihat wajah tampan yang Nobel Flawless, jadi dia meludah ke tanah. Kata-katanya menyinggung banyak pembudidaya wanita yang hadir. Mereka semua memelototinya seperti ayam aduan, seolah ingin bergegas maju untuk membantu pria tampan itu melampiaskan amarahnya. Su Yun memiliki senyum di wajahnya dan dengan acu berkata, itu bukan anak laki-laki yang cantik, ini Su Yun. Ledakan. Mendidih. Meski suaranya tenang, itu seperti batu yang dilemparkan ke kolam, menimbulkan kegemparan besar. Delapan jenius sejarah besar semuanya adalah karakter legendaris. Hampir semua pembudidaya pernah mendengar nama mereka, tetapi sangat sulit untuk melihatnya secara langsung. Kedelapan ini dapat bersaing dengan para ahli dari generasi sebelumnya dan merupakan idola dari para pembudidaya muda yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah legenda di era ini. Tapi sekarang, sebuah legenda telah muncul di hadapan semua orang. Jadi dia adalah pria paling tampan di dunia, yang Noble Flawless. Dia memang sangat tampan. Seorang pengontrol mayat wanita menatap Su Yun dengan bingung sambil menggigit bibirnya. Berhentilah bermimpi, Noble Flawless muda adalah salah satu jenius sejarah agung. Dia tak terkalahkan di generasi ini, jadi bagaimana dia bisa menyukai gadis konyol sepertimu? Yao Ji tersenyum. Saat yang Noble Flawless tiba, suasananya tidak lagi tenang. Banyak pembudidaya yang bersembunyi di bayang-bayang mengungkapkan diri mereka, termasuk pembudidaya amanat surga dari generasi sebelumnya. Aku mendengar yang Noble Flawless berseteru hebat dengan Nangong Hongyan. Bahkan matanya menjadi buta karena dia. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk membunuh Feng Fei Yun? Banyak orang memiliki pemikiran ini di benak mereka. Itu sangat mungkin. Bahkan yang Noble Flawless ada di sini. Sepertinya anak iblis itu tidak akan bisa melarikan diri hari ini.